Gaoyu telah menerima warisan dari tubuh dewa jahat. Ketika dewa jahat tiba-tiba menghancurkan gunung dan menarik ular piton guntur turun dari langit, Gaoyu terbangun. Kemudian, pecahan jiwa, pikiran, ingatan, dan segala macam karakter misterius dan mendalam dari bayangan dewa iblis melonjak keluar dari altar pengorbanan dan masuk ke dalam tubuh, pembuluh darah, tulang, dan pikirannya. Mereka bergabung ke dalam tubuhnya dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Kecepatannya menerima warisan meningkat cepat. Ketika dewa jahat terbang keluar untuk kedua kalinya dan bertarung dengan ular piton guntur, banyak pengalaman pertempuran dan pemahaman berubah menjadi sejumlah besar fluktuasi memori yang dengan cepat mengalir ke dalam pikirannya. Pada saat itu, Gaoyu tersedot ke dalam hati hitam dewa jahat. Dia telanjang dan sepenuhnya menyatu dengan dewa jahat. Ia terus menyatu dengan ingatan dewa jahat, pecahan jiwa, dan sejumlah besar pengalaman pertempuran serta pengetahuan kuno. Akhirnya, ia sepenuhnya menerima warisan dewa jahat. Pada saat itu, dia tampaknya telah menjadi dewa jahat. Dia dapat menggunakan pikiran, kekuatan, dan anggota tubuhnya untuk mengendalikan tubuh dewa jahat. Tubuh dewa jahat yang besar itu tampaknya menjadi perpanjangan dari anggota tubuhnya. Dia dapat mengendalikannya dengan sangat baik dan menggunakan semua jenis seni mendalam yang telah hilang. Ketika dia membuka matanya dan hendak mengikuti kehendak dewa jahat untuk mencabik-cabik iblis darah raksasa dan ular piton guntur, dia melihat Kin Lai di dahi iblis darah. Gaoyu tiba-tiba terdiam. Serangkaian pikiran terlintas di benaknya. Dia melihat lebih dekat untuk memastikan bahwa orang di dahi iblis darah itu adalah Kin Lai. Kemudian dia segera mengonfirmasinya. Tidak diragukan lagi itu adalah Kin Lai. Pada saat ini, Gaoyu, yang tubuh dan jiwanya telah membentuk hubungan yang menakjubkan dengan dewa jahat, tiba-tiba menggunakan kesadaran pikiran miliknya sendiri untuk melawan obsesi dewa jahat. Ledakan. Dewa jahat mengepakkan sayap hitamnya dan datang seperti awan hitam yang bergulung-gulung. Tubuhnya yang besar tiba-tiba jatuh dari langit. Meteorit itu mendarat di beberapa gundukan tanah dan menyebabkannya runtuh. Bumi berguncang, gunung-gunung pun berguncang. Hem, suara Sueli kembali terngiang di benak Kin Lai. Aneh, orang yang telah menyelesaikan warisan ini tampaknya telah menghianati tuannya. Pewaris yang dipilih oleh dewa jahat telah melanggar keinginan dewa jahat dan menyerah mengejar kita. Kin Lai menjulurkan kepalanya dari dahi iblis darah dan melihat ke belakangnya seperti sedang bersandar pada jendela berdarah. Dia melihat dewa jahat dengan kehadiran yang menakutkan. Tepat saat energi yang melonjak itu meningkat dengan gila-gilaan, auranya tiba-tiba melemah. Lalu, benda itu jatuh ke tanah. Dia melihat secerca kemarahan di mata dewa jahat, begitu pula kekerasan dan ketidakpuasan. Dia juga melihat sosok yang kabur di matanya. Secara bertahap menjadi jelas. Gao Yu menggunakan kesadaran jiwanya sendiri untuk mengendalikan tubuh dewa jahat. Saat pengaruhnya mengakar, bayangannya semakin jelas di mata dewa jahat. Gao Yu, Kin Lai menggigil. Dia akhirnya mengerti setelah kekuatan dewa jahat meningkat. Mengapa tiba-tiba benda itu jatuh dari langit dan tidak mengejarnya? Gao Yu telah menggunakannya. Gao Yu bersembunyi di tubuh dewa jahat, dan di saat yang genting, dia menggunakan pikiran dan jiwanya untuk menahan serangan dewa jahat. Hal itu menyebabkan jiwa dewa jahat menjadi kacau, menyebabkan dia kehilangan kendali dan jatuh dari langit. Di mata dewa jahat, tubuh Gao Yu terlihat jelas. Dia ada di mata dewa jahat. Dia memandang Kin Lai dari jauh dan melihat keterkejutan di wajah Kin Lai. Dia juga bisa melihat bahwa Kin Lai sedang gelisah. Kau mengenalnya, suara Sueli terdengar di benak Kin Lai. Seorang teman saya, teman yang sangat baik, teriak Kin Lai. Jadi begitulah adanya. Aku bertanya-tanya mengapa dewa jahat itu menyerah. Suara Sueli sedikit terkejut, aku tidak menyangka pewaris dewa jahat adalah temanmu. Menarik, temanmu ini sangat keras kepala. Dia baru saja menerima warisan, tetapi dia sudah berani mengkhianati tuannya. Heh, aku takut dia akan jatuh ke dalam jurang jahat selamanya dan menjadi bencana besar. Kin Lai terdiam. Dia hanya menatap Gao Yu dari jauh melalui mata dewa jahat, memperhatikan sosok Gao Yu yang perlahan-lahan menjadi kabur. Dia sudah menduga bahwa jika sosok Gao Yu terlihat jelas di mata dewa jahat, itu berarti Gao Yu yang unggul. Jika menjadi kabur, itu berarti dewa jahat yang unggul. Saat ini, Gao Yu tidak diragukan lagi berada dalam posisi pasif. Dia telah menentang keinginan dewa jahat dan mengkhianati tuannya tepat setelah menerima warisan. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Jangan khawatir, anak itu akan baik-baik saja. Sangat sulit bagi dewa jahat untuk memilih pewaris. Pewaris dewa jahat memiliki misi sejati untuk membangkitkan dewa jahat. Tidak peduli apapun yang dilakukan anak itu, dewa jahat tidak akan meninggalkannya, kata Sueli. Mendengar ini, Kin Lai merasa sedikit tenang. Ketika dia berada di kota Icestone, seluruh kota mengejarnya. Pada saat kritis, Gao Yu telah membunuh para praktisi bela diri di pavilion, membantunya melarikan diri ke jalan komersial, dan membantunya datang ke toko Li dengan berlumuran darah. Saat ini, di alam neter, aura dewa jahat terus tumbuh, dan ketika mencapai titik terkuatnya, ia tiba-tiba jatuh ke tanah. Gao Yu telah menyelamatkannya sekali lagi. Kin Lai menatap lekat-lekat sosok Gao Yu yang perlahan-lahan menjadi kabur di mata dewa jahat. Hatinya dipenuhi rasa syukur, dan dia bertekad tidak peduli apakah Gao Yu akan jatuh ke jurang jahat selamanya. Selama dia, Kin Lai, masih memiliki napas tersisa, dia akan membantu Gao Yu pulih. Heh, tekad yang bagus. Namun, apakah Anda sungguh-sungguh memikirkannya? Suatu hari, bocah bernama Gao Yu ini akan menjadi musuh publik di benua ini. Ia akan lebih dibenci daripada ras jahat di alam neter. Jika semua orang ingin membunuhnya, apa yang akan kamu lakukan? Sueli tersenyum dingin. Jika hari seperti itu benar-benar tiba, aku akan menyelamatkannya dengan cara apapun. Tidak peduli siapa yang ingin membunuhnya, aku akan melakukan yang terbaik untuk menghentikannya. Teriak Kin Lai. Maka kamu akan menjadi musuh dunia. Dengan segala cara. Heh, anak baik, kamu punya banyak keberanian. Saat Kin Lai dan Sueli berbicara secara mental, iblis darah terbang menuju medan perang neter seperti awan merah di langit. Tetesan darah sesekali menetes dari langit. Tubuh iblis darah itu dengan cepat menyusut. Boneka darah terbentuk dari darah. Begitu kekuatan dalam darah abis, ia akan menghilang. Fluktuasi jiwa Sueli berangsur-angsur tenang. Aku agak lelah, jadi aku akan kembali ke alammu. Noda darah di danau jiwa Kin Lai perlahan memudar seolah telah dicuci oleh air. Aura Sueli dengan cepat menjadi sunyi sepenuhnya di dalam soul suppressing orb. Kin Lai juga secara bertahap mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak. Saat ia mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak, ia menemukan bahwa iblis darah yang melilitnya dengan cepat mencair seperti es yang dibakar oleh api. Ia berubah menjadi tetesan darah dan jatuh ke tanah. Tubuhnya tiba-tiba jatuh dari langit. Jepret-jepret. Kilatan petir yang tebal melesat keluar dari tubuh ular piton yang menyusut di depannya. Kilatan itu langsung melilit tubuhnya dan menariknya kembali ke mulut ular piton itu. Tubuh Kin Lai yang berlumuran darah muncul di samping Song Ting Yu sekali lagi. Dia berbaring di mulut ular piton itu bersamanya dan melihat kekejauhan melalui celah itu. Kin Lai, apakah itu suaramu yang datang dari dalam iblis darah raksasa tadi? Kau ada di dalam iblis darah. Mata indah Song Ting Yu berbinar saat dia menatapnya tanpa berkedip. Kaulah yang mengendalikan iblis darah yang berpartisipasi dalam pertempuran. Kin Lai tidak bersuara. Dia hanya menjawab dengan diam. Dia selalu diam saja ketika ditanya hal yang tidak ingin dia jawab. Tindakannya memberitahu Song Ting Yu bahwa dia telah menanyakan hal lain yang seharusnya tidak dia tanyakan. Kaul, Song Ting Yu melotot padanya dan mendengus. Aku akan mengingat ini. Kin Lai masih tidak mengatakan apapun. Song Ting Yu juga tampak marah. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun atau menatapnya lagi. Satu jam kemudian, tubuh ular piton guntur dan petir itu menyusut lagi hingga setengah dari ukuran aslinya. Ketika mereka tiba di hutan lebat, fluktuasi jiwa yang terbentuk oleh guntur dan kilat datang dari dalam tubuh ular piton itu. Pada saat berikutnya, ular piton itu memuntahkan dia dan Song Ting Yu ke hutan di bawahnya. Kemudian, ular itu dengan cepat menyusut hingga seukuran jari dan menghilang ke leher Kin Lai. Saya lelah. Kin Lai mengusap lehernya. Dia memahami pesan terakhir ular piton raksasa itu dan tahu bahwa ular piton raksasa itu telah menghabiskan banyak energi guntur dan kilat yang diserapnya dari kolam petir. Dia sebenarnya punya banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan tentang dewa jahat, pegunungan dewa iblis, dan ular piton raksasa itu sendiri. Ular piton raksasa dan Sueli, yang dapat menjawab pertanyaannya, menjadi tertekan pada saat yang sama dan mengiriminya pesan agar tidak mengganggu mereka. Hal ini membuat Kin Lai ingin menangis tetapi tidak ada air mata yang keluar. Kemudian, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia juga sangat lelah. Ketika ia mendarat di hutan, ia melihat dahan-dahan dan daun-daun tanaman liar menghampirinya seperti gigi gergaji. Ia ingin membalas, tetapi ia merasa pusing. Tubuhnya bergoyang seolah-olah ia bahkan tidak dapat berdiri tegak. Dia segera menyadari kelainan pada tubuhnya, dia telah kehilangan terlalu banyak darah. Sueli telah menggunakan seni terlarang Sue Sazong untuk mengumpulkan darah klan iblis bertanduk dan membentuk boneka darah semuanya dengan darahnya sendiri. Karena kehilangan darah telah melampaui batas kemampuan tubuhnya, ia merasa pusing dan tak berdaya di sekujur tubuhnya. Namun, sekarang setelah mereka berhasil melarikan diri, dia pun merasa lebih rileks. Begitu pikirannya rileks, kesadarannya tiba-tiba kabur dan dia pun perlahan pingsan. 272. Adik Song, kakak Zhang, kalian pasti tidak beristirahat dengan baik saat terjebak. Ayo, 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 mari kita minum anggur dan makan daging. Mari kita mengobrol dengan baik. Ren Nan memegang kantung anggur dan berjalan keluar tenda bersama ketiga adiknya, dengan senyum di wajahnya. Kedua wanita dari asosiasi bulu biru juga tersenyum tipis dan menemani mereka ke sisi Kin Lai dan Song Ting Yu. Mari kita minum anggur dulu. Setelah Ren Nan datang, dia dengan santai melemparkan kantung anggur kepada Kin Lai dan Song Ting Yu dan berkata dengan hangat, Huh, setelah lorong bawah tanah yang jahat terbuka, ras jahat telah menyerang dengan ganas baru-baru ini. Siapa yang tahu berapa banyak pertempuran yang akan terjadi di masa depan. Jika kita dapat menjalani hari yang baik, kita harus menghargainya dan tidak memperlakukan diri kita sendiri dengan buruk, bukan begitu. Ya, ya, ada anggur dan daging. Nikmati kesenangan, inilah hidup, kata seseorang sambil tersenyum. Ya, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apa yang akan terjadi di masa depan. Kita harus menghargai setiap hari. Dan Yue juga berkata. Kata-kata kakak Ren masuk akal. Song Ting Yu menerima kantung anggur itu dan dengan santai menyetujuinya. Kemudian, dia mulai minum dalam suapan kecil. Tatapan dari kelompok yang beranggotakan enam orang itu terfokus pada gerakannya saat dia menelan ludah. Ekspresi mereka sedikit gugup. Kin Lai mendengus dingin dalam hatinya. Dia juga mengambil kantung anggur itu dan minum sepuasnya dengan gerakan kasar. Minuman keras yang panas membara, seperti aliran kecil, mengalir di lehernya, langsung ke dadanya. Dia, yang pertama kali meminum penawar racun aliansi surga yang mendalam, sama sekali tidak takut dengan racun dalam anggur itu. Karena itu, dia sama sekali tidak khawatir. Dalam sekejap mata, dia telah menghabiskan anggur di kantong anggur itu. Setelah bersendawa, dia bahkan berseru dengan suara yang dalam, memuaskan. Ha, kakak Zhang benar-benar orang yang heroik. Tidak heran kakak Zhang begitu populer di lembah iblis bumi. Bahkan kami sudah lama mendengar namamu. Ren Nan memuji. Kau terlalu sopan. Kin Lai dengan santai melemparkan kantong anggur kosong itu kepadanya dan menyipitkan matanya. Dia menatap Ren Nan, Dan Yue, dan yang lainnya. Dia melihat kegembiraan di mata mereka. Dia tertawa dingin di dalam hati. Ren Nan dan Dan Yue tidak terburu-buru menjawab. Sebaliknya, mereka memperhatikan Song Ting Yu. Ketika mereka melihat bahwa Song Ting Yu juga menghabiskan kantong anggur dalam satu tegukan pada satu waktu, kegembiraan di mata mereka semakin kuat. Sebelumnya, tatapan mereka ketika mereka melihat Song Ting Yu dan cincin spasial di tangan Kin Lai mengelak. Mereka tampaknya masih waspada. Tapi sekarang, setelah Kin Lai dan Song Ting Yu selesai minum anggur di kantong anggur, keserakahan di mata mereka secara bertahap menjadi tidak tersamar. Jelas bagi semua orang bahwa mereka serakah. Adik Song, kakak Zhang, kalian berdua pasti punya status dan latar belakang di Seven Fiends Valley, kan? Gu Wanli dari Purple Mist si maju sambil tersenyum dan duduk di sebelah Song Ting Yu. Matanya menatap cincin di jari Song Ting Yu. Cincin spasial bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki sembarang orang. Cincin spasial, Song Ting Yu meliriknya. Tiba-tiba dia tertawa pelan dan menggelengkan kepalanya. Dia mengulurkan jarinya yang ramping dan menggoyangkannya. Dia berkata, ini bukan cincin spasial. Ini hanya cincin biasa. Aku memakainya karena menurutku itu terlihat bagus. Cincin biasa. Senyum di wajah Gu Wanli membeku. Kin Lai melirik Song Ting Yu dan tertawa dalam hati. Mari kita lihat bagaimana wanita ini akan mempermainkan Ren Nan dan yang lainnya. Tentu saja, itu adalah cincin biasa. Song Ting Yu dengan sangat lugas melepaskan cincin itu dan dengan murah hati menyerahkannya kepada Gu Wanli. Matanya yang indah membawa sedikit kelicikan saat dia berkata, Jika kamu tidak percaya padaku, kakak Gu dapat memeriksanya. Ekspresi Gu Wanli aneh saat dia menerima cincin itu. Dia dengan hati-hati memeriksanya dan mencoba menggunakan kesadaran pikirannya untuk meresapinya. Namun, dia menemukan bahwa cincin itu padat. Benar-benar tidak ada ruang kecil yang independen di dalamnya. Dia memeriksanya lebih lama. Ekspresinya sedikit jelek saat dia menyerahkan cincin itu kepada Ren Nan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Senyum di wajah Ren Nan telah lama menghilang. Dia mengerutkan kening dalam-dalam dan juga dengan hati-hati memeriksanya beberapa kali. Kemudian, ekspresinya berubah jelek saat dia menyerahkan cincin itu kepada Dan Yue. Dan Yue mengambil cincin itu dan tidak melihat sesuatu yang istimewa tentangnya. Dia juga yakin bahwa ini hanyalah cincin biasa dan sama sekali bukan cincin spasial yang mereka pikirkan. Kakak Zhang, Gu Wanli, yang ada di tanganmu, menatap Kin Lai. Sama seperti miliknya, itu adalah cincin biasa. Dia membuatnya sendiri. Kin Lai menyeringai dan bertukar pandang dengan Song Ting Yu. Dia berkata tanpa berpikir, Orang itu dan aku telah berjanji untuk menikah satu sama lain, jadi kami masing-masing membuat cincin untuk satu sama lain. Yang kamu pegang adalah yang aku buat untuknya. Milikku adalah yang dia ukir dari batu giyok untukku. Meskipun itu bukan cincin spasial, itu memiliki arti khusus bagi kami, jadi kami selalu memakainya. Song Ting Yu memutar matanya ke arahnya dengan genit. Dia tampaknya menyalahkannya karena telah mengambil keuntungan darinya, tetapi dia tidak mengungkapnya. Sebaliknya, dia tersenyum setuju dan berkata, Men, cincin yang kita kenakan dibuat khusus untuk satu sama lain. Meskipun itu bukan cincin spasial, itu sangat penting bagi kita. Ketika mereka berdua mengatakan ini, kelompok Ren Nan yang beranggotakan enam orang tampak seperti telah memakan seekor lalat. Sial, jadi itu adalah tanda cinta antara dua pria dan wanita yang hina. Aku menyanyiakan usahaku untuk hal yang sia-sia. Ren Nan sangat marah. Kedua pil itu bernilai banyak batu roh, tetapi terbuang sia-sia. Sungguh sial, dia mengira keberuntungannya telah datang, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu hanya dua orang malang yang mengutuk Guan Li. Sudah kuduga, bagaimana mungkin seorang praktisi bela diri alam manifestasi memiliki cincin spasial. Dan Yue tampak kecewa. Lupakan saja, karena seperti ini, jangan memperumit masalah. Ketika dia melihat bahwa itu bukan cincin spasial, tekadnya sebelumnya langsung goyah. Dia berpikir bahwa tidak perlu membunuh Song Tingyu dan Kin Lai tanpa alasan sama sekali. Ah, apa yang kau katakan? Apa yang ingin kau lakukan? Wajah Song Tingyu dipenuhi kepanikan. Matanya yang indah memperlihatkan keterkejutan dan ketakutan. Bahkan Kin Lai tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji kemampuan aktingnya. Zhang Jiao, ayo pergi. Mereka tidak baik-baik saja. Berdiri, tubuh Song Tingyu yang cantik dan memikat tiba-tiba terhuyung-huyung seolah-olah dia sedang mabuk. Ketakutan di matanya semakin kuat saat dia berteriak, Kakamu benar-benar meracuni anggur. Beraninya kau memperlakukan kami seperti ini. Kau akan mati dengan mengerikan. Kin Lai duduk diam di samping. Dia menyaksikan keterampilan akting Song Tingyu yang luar biasa dan mendesah dalam hati. Kakak tertua Ren Nan dan Yue menatap Ren Nan dan meminta pendapatnya. Ekspresi Ren Nan gelap. Dia menatap dingin ke arah Kin Lai dan kemudian ke Song Tingyu. Melihat sosok Song Tingyu yang bergoyang tetapi sangat mempesona, dia tiba-tiba berkata, karena ini sudah dimulai, sebaiknya kita lanjutkan saja. Jika kita membiarkan mereka hidup, mereka akan tetap menyimpan dendam di hati mereka. Mereka pasti tidak akan membiarkan masalah ini berakhir di masa depan. Mengapa kita tidak membunuh mereka saja dan mengakhirinya? Men, Gu Wan Li juga setuju. Song Tingyu ini, sebelum dia meninggal, aku ingin memeriksanya dengan saksama dan melihat apakah dia masih memiliki sesuatu yang bagus padanya. Ren Nan tiba-tiba berdiri. Tatapannya yang berapi-api menjelajahi sosok Song Tingyu yang mempesona dan mempesona. Cahaya telanjang di matanya tidak disembunyikan sedikitpun. Di bawah tatapan lima orang lainnya, dia berjalan maju dan meraih lengan Song Tingyu. Dia menyeret Song Tingyu ke tenda terdekat. Dan Yue dan wanita lain dari asosiasi Bulu Biru secara alami tahu apa yang dimaksud dengan apa yang disebut pemeriksaan Ren Nan. Namun, meskipun ekspresi kedua wanita itu sedikit berubah saat mereka melihat ke dalam tenda dan mendengar teriakan Song Tingyu dari dalam, mereka memilih untuk tetap diam pada akhirnya. He he, penampilan wanita itu mungkin biasa saja, tetapi sosoknya sangat bagus. Aku telah melihat begitu banyak wanita, tetapi aku belum pernah melihat satupun yang dapat membuat darah pria mendidih dan tidak dapat menekan nafsu di dalam hatinya hanya dengan memiliki sosok yang bagus. Tidak heran kakak Ren tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Gu Wan Li melihat ke dalam tenda dan mendengarkan teriakan dari dalam. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. Dua pria lain dari Laut Kabut Ungu melihat ke dalam tenda dengan iri. Mereka tampaknya menunggu Ren Nan selesai sehingga mereka bisa menyerbu masuk dan bergabung. Gu Wan Li duduk di samping dan tidak bergerak. Dia melihat ke dalam tenda dengan ekspresi gelap dan mendengarkan teriakan Song Tingyu yang berlebihan. Niat membunuh di dalam tubuhnya berangsur-angsur terkumpul. Meskipun dia tahu bahwa dengan kemampuan Song Tingyu, tidak mungkin baginya untuk berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, meskipun dia tahu bahwa dia menggoda Ren Nan dan bahwa Ren Nan pasti akan menjadi orang yang akan mati nanti, Qin Lai masih tidak bisa menahan amarah di dalam hatinya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi setiap kali dia berpikir bahwa Ren Nan mungkin menyentuh Song Tingyu di dalam tenda, Qin Lai akan terbakar amarah dan darah serta energinya akan melonjak. Bagaimana mungkin dia tidak bisa menahannya? Gu Wan Li bergerak mendekat dan terkeke aneh di samping Qin Lai. Wanita yang kau janjikan untuk dinikahi sedang dilecehkan oleh seseorang di dalam tenda, tetapi kau diracuni dan tidak bisa bergerak. Apakah ini terasa lebih buruk daripada kematian? Apakah ini terasa begitu menyakitkan sehingga kau ingin mati saja? Qin Lai, yang sangat kesakitan hingga ia berharap ia mati, menjerit pelan. Tangannya tiba-tiba bergerak seperti kilat, langsung mencengkram leher Gu Wan Li dan mengangkatnya ke udara. Saat kaki Gu Wan Li menendang dengan liar, berusaha keras untuk melepaskan tangan Qin Lai, bau darah yang kental dan hampir nyata tiba-tiba keluar dari tubuh Qin Lai. Mata Qin Lai berangsur-angsur berubah menjadi merah seperti darah. Ia menatap Gu Wan Li seperti binatang purba yang menatap mangsanya dengan mata merah. Gu Wan Li ketakutan setengah mati. Ia menjerit aneh dan berjuang dengan sekuat tenaga. Kau. Dua praktisi bela diri Laut Kabut Ungu yang tersisa dan dua wanita asosiasi bulu biru berubah ekspresi saat mereka tiba-tiba berdiri. Kresek. Suara tulang patah yang tajam terdengar dari leher Gu Wan Li. Kepala Gu Wan Li terkulai lembut ke belakang dalam posisi yang tidak wajar. Qin Lai dengan santai melemparkan tubuh Gu Wan Li seperti tumpukan daging busuk. Baru kemudian dia melihat keempat orang yang tersisa, ke dan Yue. Hanya dua cincin spasial saja sudah cukup untuk membuatmu kehilangan kemanusiaanmu dan mengabaikan segalanya. Ekspresi dan Yue jelek. Kakak Ren, kakak Ren, dan dua praktisi bela diri Laut Kabut Ungu lainnya berteriak. Kemudian, mereka tiba-tiba menyadari bahwa teriakan Song Tingyu telah terhenti tiba-tiba. Mereka tanpa sadar berbalik untuk melihat dan melihat Song Tingyu, berpakaian rapi, menyeret Ren Nan keluar dari tenda dengan rambutnya seperti anjing mati. Sementara itu, mata Ren Nan dipenuhi dengan teror yang luar biasa. Dia mencengkram tenggorokannya dan mencoba berbicara. Namun, dia tidak dapat mengeluarkan suara. Darah merah tua mengalir tanpa ampun dari celah di antara jari-jarinya yang menutupi tenggorokannya. Tenggorokannya telah digorok. Kakak Ren hanya melirik, dan empat orang yang tersisa mulai berteriak ketakutan. 273 Di dasar kolam, di dalam perisai pelangi mengalir, Qin Lai dan Song Tingyu beradu dada. Kali ini, Qin Lai tidak berani bergerak. Ia bahkan tidak berani membiarkan imajinasinya menjadi liar. Tubuhnya bersandar kaku di punggung Song Tingyu, dan ia tidak bersuara. Dia agak waspada terhadap wanita yang tidak menaati aturan ini. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan wanita ini di saat berikutnya, jadi dia menjadi berhati-hati. Bibir Song Tingyu melengkung membentuk senyum bangga. Bahunya sedikit bergetar, dan matanya dipenuhi dengan kemenangan. Gemerisik, gemerisik. Tak lama kemudian, suara langkah kaki di rumput semakin dekat. Qin Lai menjadi lebih berhati-hati dan tidak berani berpikiran liar. Dia buru-buru menahan nafas dan mengatur aliran darah di tubuhnya. Jangan khawatir, di dalam flowing rainbow shield, sekalipun kita berbicara, dia tidak dapat mendengar kita. Song Tingyu tersenyum meremehkan sambil membelakanginya. Selama kamu tidak bertindak gegabuh, kamu tidak akan mencari masalah. Heh. Elit iblis bertanduk dengan enam tanduk ini telah mengejar kita selama beberapa waktu. Qin Lai mengubah topik pembicaraan. Men, dia mengejarmu sejak kamu pingsan. Setan bertanduk tua ini sangat kuat. Dia tampaknya sangat ahli dalam mendeteksi jiwa. Ada banyak kali aura jiwanya dapat menemukan kita meskipun jaraknya sangat jauh. Saat menyebut musuh yang kuat, Song Tingyu juga menjadi serius. Dia menarik senyumnya dan berkata dengan ekspresi serius, orang tua ini akan menjadi rintangan bagi kita untuk memasuki medan perang neter. Jika kita tidak bisa melewatinya, kita bahkan tidak akan bisa mencapai medan perang neter. Elit bertanduk enam itu sebanding dengan ahli alam fragmentasi. Itu terlalu mengerikan. Qin Lai juga memucat. Dia ada di sini, seru Song Tingyu. Air kolam itu sangat jernih. Dia dan Song Tingyu bisa melihat semuanya dari bawah. Di dalam kolam, Qin Lai mendongak. Dia dapat melihat dengan jelas seekor iblis bertanduk tua yang kurus. Mengenakan jubah abu-abu gelap, dia melayang dari jauh seperti hantu. Lelaki tua itu berotot dan tingginya sekitar 2,5 meter. Saat masih muda, dia pastilah seorang prajurit iblis bertanduk yang sangat kuat. Tetapi sekarang, tubuhnya kurus kering, dan saat dia berjalan, dia tampak sangat lemah. Tampaknya ada hawa api yang membakar di kedalaman matanya, memancarkan kekuatan pencegah jiwa yang sangat mengerikan. Ia berdiri tepat di samping kolam, dengan ekspresi kebingungan yang mendalam di wajahnya. Ia tampak bertanya-tanya mengapa mangsa yang ia lihat sebelumnya menghilang dari pandangannya. Maka, ia duduk di lantai batu dan memejamkan mata. Di balik lengan jubah abu-abu gelapnya, salah satu tangannya memegang sesuatu. Dia sedang menjalankan semacam teknik rahasia ras jahat. Riak tiba-tiba muncul di permukaan kolam. Riak jiwa yang jelas menyebar seperti karpet, menyebar inci demi inci ke sekeliling. Udara, permukaan danau, dan tanah semuanya dipenuhi aura jiwa yang sangat padat. Seolah-olah ada jaring raksasa yang menyebar dari tubuh lelaki tua itu, secara bertahap menutupi setiap inci ruang di sekitarnya. Ini adalah jenis pencarian jiwa. Selama ada makhluk hidup yang memiliki jiwa di daerah sekitarnya, dia akan dapat menemukannya. Song Tingyu tampaknya sangat akrab dengan ras jahat di alam neter. Orang ini adalah elit bertanduk enam. Kecuali kita berada di alam fragmentasi, tidak mungkin kita bisa menipu persepsi jiwanya. Heh, untung saja aku punya perisai pelangi mengalir. Kalau tidak, kita tidak akan bisa melarikan diri. Kinlai mendengarkan penjelasannya dengan saksama dan diam-diam menghela napas lega. Dia berpikir dalam hati bahwa wanita ini benar-benar layak datang dari aliansi surga yang mendalam. Dia benar-benar dipenuhi dengan artefak berharga. Tepat saat dia tengah memikirkan hal ini, cincin spasial di tangannya tiba-tiba mengeluarkan riak kecil. Kinlai terkejut. Dia melepaskan benang kesadaran pikiran ke dalam cincin spasial. Patung kayu di dalam cincin spasial itu tiba-tiba menyala. Patung kayu itu adalah satu-satunya yang ditinggalkan Kin San untuknya. Patung itu diukir menyerupai kakeknya, dan ada diagram roh majemuk yang rumit tertulis di dalamnya. Diagram itu dapat bekerja dengan kekuatan guntur dan kilatnya untuk membentuk jaring petir. Patung kayu di dalam cincin spasial itu tampaknya merasakan sesuatu dan berkedip samar seolah-olah hendak bergerak. Hal ini membuat Kinlai terkejut. Mengapa patung kayu di dalam cincin spasial itu bergerak? Dia amat terkejut. Secara naluria ia menatap lelaki tua itu. Ia melihat lelaki tua itu tampak sedang memegang sesuatu di lengan bajunya yang lebar. Benda yang tidak dapat ia lihat itu tampaknya telah menyebabkan patung kayu itu berubah. Dia sangat penasaran dan ingin melihat apa yang ada di dalam lengan baju lelaki tua itu. Namun, dia tidak berani meninggalkan perisai pelangi mengalir atau mengeluarkan patung kayu itu dari cincin spasial. Dia takut membuat lelaki tua itu khawatir. Tentu saja, dia tidak memberitahu Song Tingyu tentang perubahan patung kayu di dalam cincin spasial. Dia tidak menjelaskan kelainan itu. Dia hanya menyadari bahwa tubuh iblis bertanduk tua dengan enam tanduk itu sedikit bergetar. Api hantu di kedalaman matanya tiba-tiba melonjak dengan ganas. Orang tua itu tampaknya telah menemukan sesuatu. Emosi lelaki tua itu sedikit tak terkendali. Matanya berkilat kaget saat ia tiba-tiba berdiri. Lelaki tua itu berjalan di sekitar kolam dan area sekitar tanpa tujuan. Ia terus-menerus melihat kesekeliling seolah-olah ia sedang mencoba mengunci sesuatu. Sayangnya, ia tidak dapat menentukan lokasi perisai pelangi mengalir. Setelah waktu yang sangat, sangat lama kemudian, iblis bertanduk tua itu pergi dengan lesu dan tak berdaya. Ekspresinya sangat sedih dan tak berdaya. Satu jam kemudian, Song Tingyu menghela nafas pelan dan berkata, Aku tidak bisa merasakannya. Dia seharusnya sudah pergi. Kita akan segera pergi. Suara mendesing. Tubuh indah Song Tingyu melewati permukaan kolam yang terbungkus dalam perisai pelangi yang mengalir dan mendarat dengan ringan di tepian. Kinlai tertinggal di dasar kolam. Dia melotot marah ke arah Song Tingyu sebelum dia buru-buru keluar dari kolam dan memanjat keluar, basah kuyuk. Pencuri kecil, ini pelajaran untukmu. Ini akan menyelamatkanmu dari kesulitan memanfaatkanku di masa depan. Song Tingyu berkata sambil tersenyum. Pakaianku basah. Aku harus ganti baju sebelum bisa pergi. Kinlai mendengus dan segera mulai menanggalkan pakaiannya di depan Song Tingyu, mengabaikan teriakan kagetnya. Dasar bajingan, Song Tingyu mengumpat. Melihatnya menanggalkan pakaiannya, dia buru-buru menoleh. Cipratan, cipratan, cipratan. Dia baru saja menoleh ketika aliran air jatuh dari langit, langsung membasahi kepalanya. Tubuhnya yang baru saja mencabut flowing rainbow shield pun ikut basah kuyuk oleh air kolam. Lekuk tubuhnya yang sempurna dan memikat langsung terekspos. Sekarang mereka sudah seimbang, Kinlai terkeke aneh. Tanpa busana, dia langsung menyerbu ke arah medan perang neter. Dasar bocah pendendam, teriak Song Tingyu. Matanya yang indah tampak marah sekaligus geli. Dia melotot tajam ke arah Kinlai, membungkus tubuhnya dengan seberkas energi panas, lalu mengejar Kinlai. Bajingan, berhenti di situ. Dua jam setelah keduanya pergi. Lelaki tua iblis bertanduk itu bagaikan sisa jiwa yang perlahan muncul di tepi kolam. Seolah-olah dia tidak pernah pergi. Dia masih duduk di lantai batu, tetapi ekspresinya sudah tenang. Benang-benang cahaya hitam iblis berkelebat di kedalaman matanya yang dalam. Tiba-tiba ia bersiul pelan, seolah memanggil seseorang dan memberitahu orang itu di mana ia berada. Setelah sekian lama, datang lagi seorang anggota klan iblis bertanduk yang lain. Ini adalah elit iblis bertanduk yang sangat berotot dengan enam tanduk. Dia adalah elit bertanduk enam dari kota tanduk hitam yang telah mengerahkan pasukan dan memimpin klannya ke benua Scarlet Tide. Namun, setelah merasakan ketidaknormalan pegunungan dewa iblis, dia tiba-tiba membungkus dirinya dengan spanduk hitam pekat dan pergi. Paman, temukan mereka. Saat pasukan iblis bertanduk ini tiba, tanyakan pada lelaki tua itu dalam bahasa Neter Realem. Duoluo, pemuda manusia itu, tidakkah menurutmu dia terlihat seperti manusia? Pria tua itu tiba-tiba bertanya. Pria iblis bertanduk besar yang dipanggil Duoluo oleh lelaki tua itu bertanya dengan bingung. Setelah mereka berdua bergegas ke pegunungan dewa iblis, mereka menyerap sisa-sisa jiwa dan kenangan dari anggota klan yang telah meninggal yang belum sepenuhnya hilang. Dengan begitu, mereka dapat memahami semua yang telah terjadi di pegunungan dewa iblis. Oleh karena itu, wajah Qin Lai dan Song Ting Yu terpatri kuat dalam ingatan mereka. Yang mulia, ekspresi lelaki tua itu sangat serius. Saat berbicara, dia dengan serius mengeluarkan patung kayu dari lengan bajunya. Itu adalah patung kayu yang sama persis yang dipegang Qin Lai. Satu-satunya perbedaan adalah patung kayu yang muncul di tangan si iblis bertanduk tua itu jelas lebih kecil ukurannya. Ukurannya hanya setengah dari patung kayu di tangan Qin Lai. Selain itu, tidak ada perbedaan yang jelas antara patung kayu ini dan yang ada di tangan Qin Lai. Keduanya merupakan ukiran yang tampak seperti Qin San. Ketika Duoluo melihat lelaki tua itu mengeluarkan patung kayu, setelah sesaat terkejut, dia berlutut dengan satu kaki sambil menunjukkan ekspresi hormat. Dia benar-benar berlutut dengan satu kaki ke arah patung Qin San. 274 Paman, sekarang setelah Anda menyebutkannya, pemuda manusia itu benar-benar tampak seperti yang mulia. Prajurit bertanduk enam dari ras iblis bertanduk, Duoluo, berlutut dengan satu kaki dan membungkuk ke arah patung Qin San. Kemudian, dia berdiri sekali lagi dan dengan hati-hati mengamati patung kayu itu dengan matanya yang dalam dan gelap. Dia memiliki tanda dari yang mulia. Pria tua itu berteriak. Ekspresi Duoluo berubah, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Token di tubuh yang mulia, Paman, apakah Anda yakin? Bukannya aku yakin akan hal itu. Hanya saja lelaki tua itu menggenggam ukiran kayu di tangannya, dan cahaya iblis bersinar di kedalaman matanya yang menakutkan. Yang mulia pernah berjanji kepada kelanku bahwa suatu hari, dia akan membuka lorong neter jahat dan membiarkan kelanku kembali ke tanah air kami. Klan saya juga telah membuat kesepakatan dengan yang mulia, kesepakatan yang jelas. Ekspresi Duoluo serius, tapi kita sudah lama tidak menghubungi yang mulia. Selama yang mulia masih hidup, perjanjian itu tidak akan dibatalkan. Bahkan jika dia meninggal, selama token itu masih ada, selama pihak mereka mengakuinya, perjanjian itu akan tetap berlaku. Orang tua itu merenung sejenak, lalu berkata, yang mulia bukanlah tipe orang yang mengingkari janjinya. Selama bertahun-tahun, dia mungkin telah mencari evil neter passage dan mencoba membukanya. Kini, lorong neraka yang jahat itu tiba-tiba terbuka dan pemuda manusia yang memegang tanda kenangan dari yang mulia telah terjatuh ke alam neter. Semua ini mungkin telah diatur oleh yang mulia. Lorong itu seharusnya dibuka oleh yang mulia. Dia membiarkan pemuda ini melangkah ke alam neter, mungkin untuk mengirimi kita sebuah sinyal. Sinyal apa? Duoluo tercengang. Dia memberi tahu kami bahwa dia telah mengikuti perjanjian itu dan membantu kami membuka lorong bawah tanah yang jahat. Orang tua itu mengucapkan setiap kata dengan jelas. Tubuh agung Duoluo tiba-tiba bergetar. Jadi, yang mulia ingin kita bertindak sesuai dengan perjanjian. Itulah yang seharusnya terjadi. Orang tua itu terdengar yakin. Masa muda manusia itu, dia menimbulkan badai besar di suku kami. Dia masih menimbulkan masalah di pegunungan Dewa Iblis. Jika dia dikirim ke sini oleh yang mulia, dia seharusnya tidak membuat kami marah. Dia tampaknya tidak tahu. Hem, dia mungkin tidak tahu, tetapi karena dia memiliki kenang-kenangan dari yang mulia dan terlihat mirip dengan yang mulia, dia pastilah orang yang paling dekat dengan yang mulia. Mungkin yang mulia tidak ingin dia tahu tentang perjanjian antara mereka dan kita, jadi dia menyembunyikannya dari anak ini. Orang tua itu menebak. Paman, apa yang harus kita lakukan dengan pemuda itu sekarang? Mereka seharusnya bersiap untuk kembali ke benua Scarlet Tideh melalui medan perang nether. Apakah kita perlu menghentikan mereka? Duoluo bertanya. Karena yang mulia menyembunyikannya darinya, mungkin dia tidak ingin dia tahu terlalu banyak. Itulah sebabnya saya tidak mengungkapkannya atau berbicara kepadanya ketika saya merasakan bahwa token itu ada padanya. Orang tua itu berpikir sejenak dan berkata, yang mulia tidak ingin dia tahu, jadi kita akan menghormati keinginannya. Dia membawa kenang-kenangan itu ke alam nether dan menyebabkan keributan di pegunungan Dewa Iblis, membuat kami waspada. Mungkin itu adalah maksud yang mulia untuk memberitahukan kita. Dia telah membuka jalan menuju alam bawah sadar yang jahat sesuai dengan perjanjian. Kalau begitu biarkan dia pergi, Duoluo menegaskan. Orang tua itu menganggup dan memberitahu para prajurit Medan Perang Nether agar membiarkan mereka naik tanpa ada yang menyadarinya. Duoluo menganggup, mengerti. Beberapa hari kemudian, Kin Lai dan Song Tingyu tiba di sebuah gunung yang mengjulang tinggi. Gunung itu menembus awan dan dikelilingi oleh energi iblis yang tebal. Di kaki gunung, keduanya menatap puncak gunung yang tidak bisa mereka lihat. Ekspresi mereka sedikit terkejut. Kin Lai, Apakah kamu yakin bahwa menuju ke Medan Perang Nether adalah dari puncak gunung? Mata Song Tingyu bersinar dengan cahaya aneh. Jika ingatan yang aku analisis itu benar, maka puncak gunung yang disebut oleh klan iblis bertanduk sebagai tangga langit itu adalah tangga menuju Medan Perang Nether. Menurut ingatan mereka, selama mereka mengikuti puncak gunung dan berjalan ke langit, mereka akan mencapai Medan Perang Nether. Ketika mereka mencapai level terendah, Kin Lai memilih kata-katanya dan berkata perlahan. Dengan kata lain, alam nether tempat ras iblis bertanduk berada-berada di dasar Medan Perang Nether. Tubuh Song Tingyu sedikit gemetar saat dia berseru pelan, lalu, apakah kamu tahu di mana Medan Perang Nether di benua Scarlet Tide? Kin Lai masih linglung. Di dasar Laut Kabut Ungu, ekspresi wajah Song Tingyu aneh. Kin Lai juga tercengang. Tiba-tiba muncul gambaran yang jelas di benaknya. Itu adalah diagram struktur spasial. Di kedalaman Laut Kabut Ungu, ada pintu masuk yang mengarah langsung ke Medan Perang Nether. Medan Perang Nether memiliki tujuh tingkat, dan berada di dasar Laut Kabut Ungu. Tingkat dasar dari tujuh Medan Perang Nether yang luas sebenarnya adalah area yang dapat dicapai oleh puncak Gunung Nether Realem yang disebut Tangga Langit ini. Laut Kabut Ungu berada di tepi benua Scarlet Tide. Kedalaman lautnya ribuan meter, dan ribuan meter di bawah tanah adalah Medan Perang Nether. Tidak diketahui seberapa dalam dan lebar tujuh tingkat Medan Perang Nether. Lebih jauh ke bawah adalah langit abu-abu dari alam nether, dan lebih jauh ke bawah adalah daratan alam nether. Ketika Kinlai memikirkan hal ini, dia tiba-tiba menyadari betapa menakjubkan lorong bawah tanah yang jahat itu. Melalui lorong bawah tanah yang jahat itu, mereka telah menempuh jarak yang entah berapa jauh dari benua Scarlet Tide ke alam nether. Seberapa menakjubkankah ini? Dengan adanya lorong bawah tanah yang jahat, ras-ras jahat di alam nether tidak perlu menggunakan tangga langit untuk memasuki Medan Perang Nether. Mereka tidak perlu melewati tujuh tingkat Medan Perang Nether, dan mereka tidak perlu melewati ribuan meter laut untuk langsung memasuki sekte persenjataan, jantung benua Scarlet Tide. Alam semesta yang tak terbatas sungguh menakjubkan. Baru hari ini aku memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang jarak antara nether realm dan Scarlet Tide kontinen. Luar angkasa benar-benar misterius dan memiliki misteri yang tak terduga. Song Tingyu mendesah tiada henti. Ayo pergi. Kita harus menghindari klan iblis bertanduk sebisa mungkin. Puncak gunung ini sangat tinggi sehingga tidak akan mudah untuk mendaki ke tingkat terakhir Medan Perang Nether. Kinlai mendonga untuk melihat puncak gunung yang tertutup awan tebal. Dia tidak tahu apakah ada elit iblis bertanduk yang menjaga puncak gunung. Kalau ada, akan merepotkan untuk mengatasinya. Pada saat ini, bagaimana mungkin tidak ada ahli yang menjaga pintu masuk. Song Tingyu mendesah pelan. Kau menyebabkan keributan besar di pegunungan Dewa Iblis. Jika aku adalah anggota klan iblis bertanduk, aku juga akan menjadi gila. Mereka tidak bodoh. Mereka pasti akan menebak bahwa kita akan kembali melalui Medan Perang Nether. Saya pikir ada prajurit iblis bertanduk dengan lima tanduk yang menjaga puncak gunung tempat kita memasuki Medan Perang Nether. Mereka hanya menunggu kita masuk ke perangkap mereka. Ekspresi Kin Lai kami berat. Kita harus memaksakan diri masuk. Pihak lain mungkin tidak mengorganisasikan praktisi bela diri yang kuat untuk menjaga pintu masuk. Jika ini berlarut-larut dan prajurit bertanduk enam menjaga pintu masuk, kita benar-benar akan mati. Mata Song Tingyu mengeras. Jika hanya ada lima prajurit bertanduk, aku akan menggunakan semua kekuatanku untuk mengeluarkan jurus terlarang. Ada harapan kita bisa menyerang. Akan tetapi, setelah mengeluarkan ilmu terlarang itu, aku akan lemah untuk beberapa waktu. Kau harus membantuku menghalau semua bahaya. Kalau tidak, kita pasti akan mati. Aku akan melakukan yang terbaik. Kin Lai berseru pelan. Diam-diam dia terkejut. Dia tidak menyangka Song Tingyu masih punya trik tersembunyi. Bahkan seorang prajurit bertanduk lima setara dengan seorang ahli alam pemenuhan. Dia yakin bisa menggunakan seni terlarang untuk mendobrak pintu masuk dan membawanya ke medan perang neter. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa ganasnya wanita ini. Sebelum mendaki gunung, mari kita pulihkan seluruh tenaga kita. Begitu kita melangkah ke gunung ini, kita mungkin akan bertemu dengan para elit setan bertanduk kapan saja. Di kaki gunung, mereka menggali gua dengan senjata tajam. Song Tingyu masuk lebih dulu lalu melambaikan tangan agar Kin Lai ikut masuk. Katakan padaku bahan roh apa yang kau butuhkan untuk menempa bom Terminator yang mendalam. Aku akan melihat apakah aku memilikinya di cincin spasialku. Jika aku memilikinya, akan lebih baik jika kau bisa menempa lebih banyak bom Terminator yang mendalam. Benda-benda ini akan sangat berguna untuk kelangsungan hidup kita saat kita menyerbu ke medan perang neter. Oh, kalau begitu dengarkan baik-baik, Kin Lai juga tahu betapa kuatnya bom Terminator saat sedang diisi daya. Agar dapat kembali ke benua Scarlet tidak hidup-hidup, dia tidak terlalu khawatir dan berbicara tentang bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menempa bom Terminator. Song Tingyu menyipitkan matanya, bulu matanya yang panjang sedikit bergetar. Matanya berkilat saat dia mendengarkan dengan serius. Ketika Kin Lai selesai menyebutkan bahan-bahan spiritual yang dibutuhkannya, sudut mulutnya tersenyum lebar. Heh, sungguh kebetulan, aku punya semua bahan spiritual yang kamu butuhkan. Juga, ada banyak. Lihat. Cahaya tujuh warna terbang keluar dari cincin spasial di jarinya yang tembus cahaya. Di dalam cahaya itu, material roh ditempatkan di dalam gua. Itu semua adalah material roh yang dibutuhkan untuk menempa bom mendalam Terminator. Kin Lai tercengang. Dia menatap Song Tingyu dalam-dalam dan berkata dengan kaget, sepertinya kamu sudah siap untuk ini. Aliansi Suantian ingin mendapatkan metode penempaan bom mendalam Terminator, jadi saya menyiapkan banyak material atribut guntur tambahan. Song Tingyu tidak menyangkalnya dan berkata sambil tersenyum, awalnya, aku ingin berdagang dengan sekte persenjataan. Kami akan menyediakan bahan-bahannya, dan sekte persenjataan akan menempa bom-bom Terminator yang mendalam. Setelah itu, kami akan menawar untuk mendapatkannya. Jadi saya persiapkan materinya jauh-jauh hari. Saya tidak menyangka perdagangan yang penuh perhitungan akan ditolak oleh Anda. Rencana Anda cukup matang, dan persiapan Anda juga cukup. Kin Lai melihat material di tanah dan berpikir sejenak. Dia berkata, gua ini agak terlalu kecil, dan tidak cukup aman. Kita perlu mencegah energi spiritual bocor dan perlu menutupinya. Dia memiliki tungku dan sumber api di dalam cincin spasialnya. Dia tidak kekurangan apapun. Selama gua itu cukup besar dan cukup tersembunyi untuk mencegah anggota klan Hornet Demon menemukannya, dia bisa menempahnya kapan saja. Ini bukan masalah, saya bisa menyelesaikannya untuk Anda. Song Tingyu terus menggali gua lebih dalam dengan senjata tajam, membuat gua semakin lebar. Kemudian, dia memblokir pintu batu dan menutupinya dengan rumput liar. Dia menggunakan banyak potongan batu giok aneh yang tampak seperti potongan warna-warni untuk membentuk penghalang penyembunyi aura magis. Tak lama kemudian, sebuah gua yang mirip dengan tempat Kin Lai tinggal di sekte persenjataan selesai dibangun berkat usahanya. Ada juga penghalang magis di sekitar gua yang dapat mencegah suara dan aura energi roh bocor keluar. Bagaimana, bisakah kita mulai sekarang? Setelah menyelesaikan semua ini, dia bertanya sambil tersenyum. Ya, Kin Lai mengangguk. Hanya kau yang tersisa. Di luar terlalu berbahaya. Aku sudah menghabiskan banyak energi sekarang, jadi aku akan beristirahat di dalam gua. Song Tingyu memutar matanya ke arahnya dan duduk di samping. Dia mengeluarkan batu roh dan menutup matanya untuk memulihkan diri. Dia jelas tidak mau pergi. Kin Lai ragu sejenak, berpikir bahwa ini adalah alam neter dan bahwa Song Tingyu bukanlah seorang ahli. Dia tidak bersih keras mengusirnya. Sebaliknya, dia mulai menempa bom Terminator yang mendalam. Dia tidak menyadari bahwa saat dia berkonsentrasi menyatukan bahan-bahan spiritual dengan tungku, mata tertutup Song Tingyu sedikit terbuka. Dia diam-diam mengamati setiap gerakannya. Song Tingyu diam-diam merekam semua gerakan menempa, teknik, urutan penempatan bahan roh, dan bahkan setiap jeda kecil. 275. Song Tingyu telah mempersiapkan diri dengan baik. Bahan-bahan untuk menempa bom Terminator yang mendalam di cincin spasialnya bahkan lebih banyak dari yang diberikan sekte persenjataan kepada Qin Lai. Ini jauh melampaui ekspektasi Qin Lai. Dia akhirnya menyadari bahwa aliansi Suantian benar-benar pasukan tingkat tembaga. Dalam hal fondasi dan akumulasi, sekte persenjataan tidak dapat dibandingkan. Namun, dia tidak punya banyak waktu. Dia tidak dapat menempa semua bahan roh menjadi bom Terminator yang mendalam. Saat ini, hal itu tidak diperlukan. Saat kabut putih dingin menetralkan tungku merah, tungku itu perlahan mendingin. Hanya 13 bom Terminator yang tersisa di dalam gua. Qin Lai telah membuatnya sesegera mungkin. Masih banyak bahan yang tersisa. Aku tahu waktu sangat penting. Akan lebih baik bagi kita untuk menyerbu pintu masuk medan perang neter sebelum para ahli iblis bertanduk berkumpul. Song Ting Yu melihat bom-bom Terminator yang bahkan sudah selesai menuliskan diagram roh. Dia sangat bersemangat saat berkata dengan mata berbinar, aku tidak membutuhkan bahan-bahan yang tersisa. Jika kamu bersedia mengikuti saranku sebelumnya dan menempanya menjadi bom-bom Terminator yang mendalam dan menjualnya ke aliansi Suantian setelah kita pergi, kamu dapat mengambil semua bahan-bahan ini. Qin Lai sedikit terkejut. Apakah kamu tidak takut bahwa aku akan menarik kembali kata-kataku setelah mengambil bahan-bahan spiritual? Tidak. Song Ting Yu menyipitkan matanya dan tersenyum licik. Qin Lai mengangguk. Dia tidak menahan diri dan menyimpan semua bahan roh yang tersisa di cincin spasialnya. Jika aku dapat kembali ke benua Scarlet Tidak hidup-hidup, aku dapat menjual beberapa bom Terminator yang mendalam kepada aliansi Suantian. Lagi pula, menurut kamu, kamu adalah tunanganku. Aku masih harus bergantung pada hubungan ini untuk mencegah Mohi dari kuil 8 ekstrim membuat masalah bagiku. Mata Song Ting Yu bergerak. Benar sekali. Bahkan jika aku ingin kuil 8 ekstrim mempercayaiku. Kita harus bekerja sama dengan erat. Ayo pergi. Qin Lai berteriak saat dia memanjat gunung dan menyerbu ke medan perang neter. Dengan 13 bom Terminator yang mendalam di tangannya, bahkan Qin Lai merasa sedikit lebih percaya diri. Kecuali jika dia bertemu dengan prajurit bertanduk 6 yang menjaga pintu masuk, dengan kartu truf Song Ting Yu dan 13 bom Terminator yang mendalam ini, dia benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk menerobos pintu masuk. Anda harus mampu mereformasi Blood Demon atau memanggil Thunder Piton. Aku pikir kita akan dapat menembus pertahanan pintu masuk dengan lebih mudah. Song Ting Yu berkata ragu-ragu. Sama seperti teknik terlarang Anda, beberapa metode tidak dapat digunakan hanya karena Anda menginginkannya. Qin Lai tidak menjawab dengan diam kali ini. Sebaliknya, dia menjawab dengan ambigu. Song Ting Yu menganggup pelan, seolah-olah dia bisa memahami dilemanya. Mari kita semua berhati-hati. Mereka berdua membuat beberapa persiapan dan berjalan keluar dari gua di kaki gunung. Song Ting Yu menggunakan gelang di pergelangan tangannya untuk merasakan fluktuasi jiwa di sekitarnya. Mereka berdua dengan hati-hati berjalan menuju puncak gunung. Puncak gunung yang oleh para anggota klan iblis bertanduk disebut dengan hormat sebagai tangga surga tidak hanya cukup tinggi untuk mencapai kedalaman awan. Itu juga sangat curam dan lebar, hampir menyentuh langit. Tidak ada jalan datar bagi mereka untuk mendaki gunung. Agar dapat cepat mendaki gunung, dan agar pendakian tidak terlalu melelahkan, Song Ting Yu tidak punya pilihan lain selain mengembangkan sayap pelangi dan terbang dari bayang-bayang gunung sambil bergandengan tangan dengan Kin Lai. Dengan satu tangan memegang Song Ting Yu, Kin Lai memegang bom mendalam Terminator di tangan lainnya, siap menghadapi situasi buruk apapun. Anehnya, ketika sedang mendaki gunung, Song Ting Yu merasakan aura banyak anggota klan iblis bertanduk, namun dia tidak bertemu dengan mereka. Keberuntungan mereka tampaknya cukup baik. Tangga surga sangat tinggi, butuh waktu lama bagi Song Ting Yu untuk menggendong Kin Lai dan terbang dengan sayap pelanginya. Mereka berdua tidak punya pilihan selain berhenti beberapa kali di tengah gunung untuk memulihkan dan mengisi ulang energi spiritual mereka. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan kekuatan tempur mereka yang kuat dan menghadapi situasi yang tidak menguntungkan yang mungkin muncul di saat berikutnya. Begitu saja, mereka berdua terbang menaiki tangga surga. Setelah terbang selama waktu yang tidak diketahui, mereka tiba-tiba melihat tanah merah gelap muncul di atas kepala mereka. Banyak jembatan yang terbuat dari tanaman merambat tiba-tiba muncul di sekitar puncak gunung yang terjal. Jembatan-jembatan itu membentuk jalan setapak yang mengarah ke tanah batu merah tua di sisinya. Kin Lai dan Song Ting Yu melihat ke atas kepala mereka dan menemukan bahwa jembatan-jembatan itu terbentang seperti jaring laba-laba dengan puncak gunung sebagai pusatnya. Jembatan-jembatan itu memanjang ke arah tanah merah tua. Jembatan-jembatan ini dibuat khusus bagi ras-ras jahat untuk naik dari dasar gunung dan mencapai tanah datar. Tanah merah tua itu diselimuti asap tebal. Tanah itu tampak luas dan tak terbatas, seolah-olah ada pulau besar yang mengambang di udara. Puncak gunung yang disebut tangga surga ini dimasukkan ke tengah pulau, seolah-olah menonjol keluar dari sebuah sumur besar. Kin Lai dan Song Ting Yu saling memandang dan merasa sedikit terkejut. Mereka terkejut karena tidak ada elit iblis bertanduk yang menjaga tempat ini. Keduanya terus naik dan akhirnya mendarat di jembatan yang mengarah ke tanah di sekitarnya. Mereka melewati jembatan itu dan tiba di tanah merah tua. Ketika mereka melihat tangga surga di tengah asap, mereka merasakan sesuatu yang berbeda. Mereka dengan cepat memastikan bahwa tanah merah tua ini adalah tingkat terendah Medan Perang Neter. Melihatnya sekarang, mereka menemukan bahwa tingkat terendah dari Medan Perang Neter memiliki jurang yang diselimuti kabut tebal. Di dalam jurang tersebut terdapat tangga surga, sebuah gunung raksasa yang menonjol dari tengah jurang tersebut. Tanah di tingkat terendah Medan Perang Neter berwarna merah tua, seolah-olah telah diwarnai oleh darah kering. Itu memberikan perasaan yang sangat menindas. Mereka berdua menatap kekejauhan dan mendapati bahwa yang dapat mereka lihat hanyalah padang gurun berwarna merah gelap. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Di atas kepala mereka juga ada langit berwarna merah gelap yang memancarkan aura berdarah. Berdiri di sini, Kin Lai merasa tidak nyaman di sekujur tubuhnya. Mencium udara yang sepertinya membawa bau amis, darah di tubuhnya berangsur-angsur menjadi kacau. Bahkan detak jantungnya menjadi semakin intens. Level Kin Lai adalah level terendah di Neter Battlefield. Namun, di sini tidak aman. Setelah tiba di sini, darah Song Ting Yu juga berubah. Dia merasakan tekanan yang tidak nyaman di dadanya. Mungkin itu karena ras jahat dan kuil delapan ekstrim bertarung dengan sengit di medan perang Neter, jadi para ahli mereka semua dikirim ke dua tingkat atas. Itulah sebabnya tidak ada ahli di sini. Mungkin juga para praktisi bela diri iblis bertanduk di sini tidak tahu bahwa kita akan datang dan tidak secara khusus mengirim orang untuk menjaga kita. Song Ting Yu juga tahu bahwa penjelasannya tidak masuk akal, tetapi dia tidak dapat memikirkan mengapa tidak ada ahli iblis bertanduk di sini. Tidak peduli apapun situasinya, tempat ini tidak aman. Tentu saja, dua tingkat teratas bisa jadi lebih berbahaya. Song Ting Yu menarik nafas dalam-dalam untuk mengatur nafasnya yang sedikit tergesa-gesa. Namun, kita harus mencapai tingkat keempat di atas kepala kita untuk bertemu dengan para praktisi bela diri dari benua Scarlet Tide. Hanya tingkat keempat yang dapat dianggap aman. Oleh karena itu, kita harus terus terbang ke atas. Lihatlah, tangga surga ini bukanlah puncak. Selama kita terbang ke atas gunung ini, kita akan mencapai tingkat berikutnya jika tidak ada kecelakaan. Bahkan mungkin untuk naik ke tingkat berikutnya. Mendengarkan perkataannya, Kin Lai menatap tangga surga di jurang dan mendapati bahwa Song Ting Yu benar. Gunung besar yang menjulang dari alam neter di bawah ini sebenarnya bukanlah puncaknya. Gunung itu masih menjulang tinggi ke langit di level ini, bahkan menjulang lebih tinggi dan lebih dalam ke awan. Ya Tuhan, seberapa tinggi gunung ini? Kin Lai terdiam. Memang sangat tinggi. Puncak tertinggi benua Scarlet Tide, gunung Skypercing, bahkan tidak layak disebut jika dibandingkan dengan ketinggian tangga surga ini. Dia benar-benar tidak menyangka akan ada gunung setinggi itu di alam neter. Gunung itu seperti menembus dua dunia. Sungguh mengejutkan, Song Ting Yu juga mendecak lidahnya karena heran. Keduanya menghela nafas. Atas saran Song Ting Yu, mereka bersiap untuk menaiki tangga surga. Pada saat ini, setengah jiwa Sueli, yang telah terdiam beberapa saat, tiba-tiba mengambil inisiatif untuk menghubunginya di dalam Soul Suppressing Orb. Nak, ke kemana kau pergi? Energi roh darah begitu kental. Tingkat terendah di medan perang neter. Kin Lai mengerutkan kening dan menjawab dengan jiwanya. Tempat seperti apakah medan perang neter itu? Sueli jelas tidak tahu bahwa itu adalah tempat terlarang di benua Scarlet Tide. Kin Lai memberikan penjelasan sederhana. Lepaskan jiwaku, pinta Sueli. Terakhir kali di pegunungan Dewa Iblis, Kin Lai, dalam keadaan linglung, melepas segel guntur dan kilat pada Sueli di dalam bola penekan jiwa. Setelah itu, Sueli melarikan diri dan menggunakan jiwanya untuk menduduki tubuh Kin Lai dengan paksa. Dia menggunakan darahnya untuk mengeluarkan jurus terlarang dan darah anggota klan Iblis bertanduk untuk membentuk Iblis Darah untuk membantu Kin Lai melawan Dewa Jahat. Sueli bisa saja melarikan diri, tetapi setelah itu, Sueli kembali ke Soul Suppressing Orb atas kemauannya sendiri dan memasuki seni penjegel guntur dan kilat atas kemauannya sendiri. Sementara Kin Lai bingung dengan hal ini, dia yakin bahwa bahkan jika dia memberikan Sueli separuh kebebasan jiwanya, dia mungkin tidak akan pergi selamanya. Sueli tampaknya memiliki semacam ketergantungan pada Soul Suppressing Orb. Oleh karena itu, setelah permintaan Sueli, dia hanya ragu sejenak sebelum melepaskan segelnya. Song Ting Yu mengamati Kin Lai ketika dia tiba-tiba terdiam. Ketika Song Ting Yu melihat Kin Lai mengerutkan kening dan ragu-ragu, dia menduga bahwa Kin Lai sedang berkomunikasi dengan makhluk di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, dia menatap Kin Lai tanpa berkedip. Kemudian, dia melihat seberkas cahaya berdarah tiba-tiba terbang keluar dari antara alis Kin Lai. Cahaya berdarah itu perlahan berubah antara dirinya dan Kin Lai. Pada akhirnya, cahaya itu berubah menjadi bayangan darah jiwa seorang lelaki tua yang layu. Bayangan darah jiwa ini sedikit kabur karena jiwanya belum lengkap. Namun, dari kekejaman mengerikan yang keluar dari tubuhnya, Song Ting Yu segera memastikan bahwa informasi aliansi Suantian dan Kuil 8 Extreme itu salah. Setan tua bernama Sueli belum sepenuhnya meninggalkan Kin Lai. Namun, senior Sueli, Song Ting Yu berteriak dengan ekspresi terkejut. Hehehehe, setelah jiwa Sueli lolos, dia tertawa aneh dan terbang di sekitar seperti pelangi berdarah. Dia tampaknya sedang mengonfirmasi sesuatu. Dia mengabaikan Song Ting Yu. Setelah beberapa saat, bayangan darah jiwa Sueli tertawa aneh sepanjang perjalanan kembali. Tanah darah pamungkas, hehehe, itu benar-benar tanah darah pamungkas. Sueli tampak sangat bersemangat. Aku, Sue Sazong, telah mencari selama bertahun-tahun dengan harapan menemukan tempat pertumpahan darah terbaik untuk mendirikan sekteku. Sayangnya, keinginanku tidak terpenuhi bahkan setelah aku dipenjara. Siapakah yang menyangka bahwa tingkatan terendah dari medan perang neter ini merupakan tempat kultivasi yang diimpikan oleh Sue Sazong kita? 276. Tanah pertumpahan darah yang paling dahsyat. Kinlai pun menyadari sesuatu. Melihat ekspresi Sueli yang gembira, ia menduga bahwa level ini sangat istimewa dan akan sangat membantu dalam pengembangan seni roh darah. Huh, jika tubuh utamaku ada di sini, aku hanya butuh waktu setengah tahun untuk pulih dengan bantuan tanah darah pamungkas ini. Sueli dipenuhi penyesalan saat dia berteriak, jika aku tahu kau bisa menemukan tempat yang begitu menakjubkan, aku akan tetap berada di sisimu lebih lama. Kasihan, sungguh kasihan. Bayangan jiwa darah Sueli sedikit kabur. Namun, tidak seperti tubuh lain yang hanya bisa berkomunikasi dengan jiwa, Sueli bisa langsung berteriak setelah lolos dari soul suppressing orb milik Kinlai. Dia sama sekali tidak tampak seperti jiwa, tetapi orang yang hidup. Song Tingyu diam-diam terkejut ketika setengah jiwa Sueli keluar. Matanya yang indah terfokus pada tubuh Sueli saat dia memeriksanya dengan saksama. Apa dasar darah tertinggi? Tanya Kinlai. Itu adalah tempat menakjubkan yang terbentuk dari darah dan energi spiritual dunia. Sueli menatap tanah merah tua di bawahnya dan langit merah tua di atasnya saat dia menjelaskan kepada Kinlai. Pertempuran yang sangat tragis dan spektakuler sering terjadi di tempat seperti ini. Banyak sekali makhluk yang terbunuh, dan darah mengalir dan mewarnai tanah menjadi merah. Energi darah yang mengalir keluar dari darah menyatu dengan awan dan mewarnai langit menjadi merah darah. Darah para ahli sejati mengandung energi yang melonjak. Ketika darah terbenam di tanah dan udara, darah tersebut secara bertahap menyatu dengan energi roh dunia. Karena keberadaan medan khusus, darah tersebut secara bertahap dimurnikan dari energi jahat, niat membunuh, dan kotoran lainnya di dalam darah, mengubahnya menjadi energi roh darah murni. Sueli menjelaskan rahasia dasar darah tertinggi secara rincin. Kinlai dan Song Tingyu mendengarkan dengan saksama. Mereka sedikit penasaran dengan tanah berdarah pamungkas ini dan tidak tahu apa kegunaannya. Pembentukan dasar darah pamungkas sangatlah rumit. Harus ada tiga faktor yang dipertimbangkan, waktu, tempat, dan orang. Pasti ada pertempuran berdarah. Darah para ahli yang tak terhitung jumlahnya harus ditumpahkan, dan medan perang itu sendiri harus menjadi tempat yang berbahaya. Harus ada kispiritual langit dan bumi yang padat, dan harus ada formasi pemurnian yang terbentuk secara alami. Sueli menatapnya. Singkatnya, sangat sulit untuk membentuk dasar darah pamungkas. Aku, Sue Sazong, telah mencari selama bertahun-tahun, namun aku belum dapat menemukan tanah darah tertinggi untuk mendirikan sekteku. Setengah jiwa benar-benar menemukan satu di tempat terkutuk ini. Sungguh sulit untuk diprediksi. Dia mendesah penuh emosi. Kinlai, kita tidak bisa tinggal lama di sini. Saat Sueli mendesah, Song Tingyu datang ke sisi Kinlai dan diam-diam mengingatkannya bahwa para elit dari ras iblis bertanduk bisa datang kapan saja. Jika kita tinggal di tempat ini untuk waktu yang lama, kita tidak akan bisa kembali ke benua Scarlet T.D. dengan cepat. Kinlai juga mengangguk ringan untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Ia pun penasaran mengapa perjalanannya begitu mulus, dan mengapa ia bisa mencapai pintu masuk pegunungan tingkat ini di alam nether. Tidak ada elit iblis bertanduk yang menjaga tempat ini. Ini jelas sangat tidak logis. Nak, inilah saatnya kau putuskan apakah kau tertarik menekuni seni roh darah. Setengah jiwa Sueli meliriknya dan bertanya dengan serius. Seni roh darah, Kinlai mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Tidak tertarik, aku tidak ingin menjadi monster yang bukan manusia atau hantu. Aku tidak ingin hidup dengan menghisap darah saat aku mencapai tahap selanjutnya. Song Tingyu yang hidup dengan menghisap darah pun terkejut. Nak, tampaknya kau salah paham tentang seni roh darah milikku, Sue Sazong. Sueli merenung sejenak, mengabaikan kehadiran Song Tingyu, dia menjelaskan dengan serius kepadanya, mereka yang minum darah telah menyerah pada diri mereka sendiri. Mereka telah dikendalikan oleh kejahatan di dalam hati mereka. Lihatlah orang-orang Sue Mao. Mereka juga mengolah seni roh darah. Bukankah mereka baik-baik saja? Pendiri Sue Mao, Yu Hongzi, bukankah dia menjadi tidak manusiawi di tahap selanjutnya? Ada juga Blut Sado dan Liang Yangsu. Apa yang terjadi pada mereka pada akhirnya? Kinlai membalas. Heh, itu karena seni roh darah yang kuberikan padamu Hongzi bukanlah yang asli. Aku ingin mengendalikannya sedikit demi sedikit, jadi aku melakukannya dengan sengaja. Seni roh darah yang aku kembangkan tidak memiliki masalah ini. Selama pikiranku kuat, aku tidak perlu khawatir tentang serangan balik iblis darah. Sue Lee dengan sabar membujuknya. Seni roh darah adalah seni roh yang digunakan untuk memurnikan darah. Ini adalah seni yang langka bahkan di seluruh alam roh. Dengan terus-menerus memurnikan darah dan meningkatkan kekuatan darah, seseorang dapat memperkuat dirinya sendiri dan mengumpulkan kekuatan. Kekuatan iblis darah dari seni roh darah berasal dari darah dan tidak bertentangan dengan istana natal di lautan roh. Secara alami, itu tidak bertentangan dengan seni roh yang Anda kembangkan. Anda dapat mengolah seni roh darah untuk memurnikan darah dan memperoleh kekuatan yang sama sekali baru. Seni roh guntur yang Anda kembangkan dapat menggunakan guntur dan kilat untuk memurnikan tubuh, tulang, daging, urat, dan bahkan organ Anda. Namun, sangat sulit untuk memurnikan darah juga. Seni roh darah I, Sue Sazong, menghususkan diri dalam memurnikan darah. Dengan menggabungkan semua kekuatannya ke dalam darah, seni ini dapat menutupi kekuranganmu di bidang ini. Lihatlah aku. Aku hanyalah seorang master dan pengendali darah. Aku dapat menggunakan esensi darahku untuk membuat darah orang lain meledak. Aku dapat mengendalikan darah orang lain untuk membentuk iblis darah dan menjalankan berbagai seni rahasia Sue Sazong. Anda dapat melihat bahwa saya benar-benar telah menelan darah sebelumnya. Anda dapat melihat bahwa saya hidup dengan menghisap darah orang lain. Anda dapat melihat bahwa saya telah benar-benar kehilangan akal sehat saya. Seni roh darah memiliki banyak kegunaan menakjubkan lainnya. Bila diolah secara ekstrim, selama darah seseorang belum sepenuhnya dimurnikan, bahkan jika tubuh fisiknya hancur, mereka dapat menggunakan darah mereka untuk mereformasinya. Selain itu, ketika seni roh darah menjadi lebih kuat, persepsi seseorang akan meningkat pesat. Seseorang bahkan dapat menggunakan esensi darah untuk mendeteksi pergerakan dan lokasi orang yang ingin mereka kenal dari jarak puluhan ribu kilometer. Juga, untuk meyakinkan Kin Lai, Sueli memaparkan semua manfaat dari kultifasi seni roh darah. Sebelum Kin Lai sempat tergoda, mata indah Song Ting Yu sudah berbinar-binar. Ia tampak tergoda oleh kata-kata Sueli. Ia bertanya dengan suara manis, Senior, bolehkah aku mengolah seni roh darah? Sueli meliriknya sekilas dan menjawab terus terang, Kamu tidak berharga bagiku. Song Ting Yu tidak marah dengan kata-kata dinginnya. Sebaliknya, dia berkata sambil tersenyum, Semuanya bisa didiskusikan. Apa yang bisa diberikan Kin Lai kepadamu? Aku, dan aliansi Suantian di belakangku, Seharusnya juga bisa memberikannya kepadamu. Dia mencoba untuk memburunya di depan Kin Lai. Namun, Sueli jelas tidak peduli padanya. Dia terkeke aneh dan berkata, Gadis, apa yang bisa diberikan anak laki-laki itu kepadaku? Tidak bisa kau dan kekuatan di belakangmu. Trik-trik kecilmu itu, Jangan permainkan aku yang seusia denganku. Usia saya lebih panjang dari sejarah aliansi Suantian Anda. Apakah kau yakin ingin membuat kesepakatan denganku? Apakah kau tidak takut aku akan menelanmu bulat-bulat? Haha, senior sangat suka bercanda. Dalam kondisinya saat ini, Senior tampaknya tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Song Ting Yu tidak takut. Dia berbicara terus terang di depannya dan berkata sambil tersenyum, Jika senior ingin berbicara tentang kerjasama, Anda dapat menemui saya kapan saja. Saya dapat sepenuhnya mewakili aliansi Suantian. Mungkin Kin Lai memiliki beberapa hal yang tidak kita miliki, tetapi saya yakin apa yang kita miliki tidaklah cukup. Kin Lai mungkin tidak memiliki segalanya. Bagaimana menurutmu? Sueli sedikit terkejut. Dia mengamati Song Ting Yu lagi, lalu menganggup pelan, dan berkata, Gadis ini adalah seorang pembujuk yang hebat. Terima kasih atas pujianmu, senior. Song Ting Yu tersenyum lembut. Wah, bagaimana menurutmu? Sueli masih tidak banyak bicara kepada Song Ting Yu tentang kerjasama. Dia menatap Kin Lai lagi dan berkata, di tanah berdarah pamungkas ini, kamu hanya perlu mengolah seni roh darah. Saya punya cara untuk membantu Anda dengan cepat. Kin Lai terdiam cukup lama, saat itu dia tiba-tiba mendongak. Dia menatap Sueli langsung dan berteriak, Menurutmu mengapa aku mengolah seni roh darah? Apakah karena kau tahu bahwa sesuatu akan terjadi pada tubuh utamamu dan takut itu tidak akan kembali? Apakah karena kau ingin memelihara tubuh yang cocok sehingga kau dapat berhasil menjadi parasit dan menjadi tubuh barumu? Hehehehe, Sueli menatapnya dan tertawa aneh. Dia tidak menyangkalnya. Aku memang mempertimbangkan ini. Namun, kamu bukanlah tubuh yang paling cocok. Seni roh yang kamu kembangkan terlalu heterogen, dan energi guntur, es, dan magnet di tubuhmu bercampur menjadi satu. Bahkan jika kamu mengolah seni roh darah sekarang, itu tidak akan semurni tubuh asliku. Jika kau benar-benar ingin meninggalkan jalan keluar, maka orang bernama Lang Ye dari Sueli Maomu adalah pilihan terbaikku. Aku bahkan memberinya salinan seni roh darah dengan harapan dia akan fokus mengolahnya dan menjadi pilihan terbaikku di masa depan. Dia benar-benar telah mengungkap rencananya tanpa ada yang ditutup-tutupi sedikitpun. Ekspresi Kin Lai dan Song Ting Yu berubah. Mereka terkejut dengan keganasan dan kekejaman yang tak kenal ampun dalam kata-katanya. Tidak mudah untuk menggabungkan jiwa ke dalam tubuh baru. Jika kamu cukup kuat dan memiliki tekad yang kuat, bahkan jika alam dan jiwaku lebih kuat darimu, aku mungkin masih akan terjebak dalam perangkap yang kubuat sendiri dan mati. Sueli mendengus dingin dan berkata, Demikian pula, jika Lang Sie cukup kuat dan aku ingin mengambil alih tubuhnya dengan paksa, aku mungkin akan dikendalikan olehnya. Aku akan sepenuhnya ditundukkan dan menjadi budak darahnya. Di dunia ini, tidak ada yang mutlak, dan tidak ada yang namanya kebaikan atau kejahatan yang mutlak. Aku mungkin punya motif egois dalam memberinya salinan seni roh darah, tetapi dia juga mendapat manfaat darinya. Dia dapat sepenuhnya menghindari jalan yang salah yang diambil oleh gurunya, Yu Hongzi, dan mengolah wilayah dan kekuatannya ke tingkat yang sangat mendalam. Di masa depan, saat aku mencarinya, aku mungkin akan mencari masalah. Kemungkinan besar aku akan dibunuh olehnya. Kin Lai dan Song Ting Yu terdiam pada saat yang sama. Keduanya memiliki pemahaman yang sama sekali baru tentang Sue Li ini. Mereka merasa bahwa meskipun iblis tua ini kejam dan sadis, ia memiliki dasar dalam tindakannya. Menurutnya, meskipun ia memiliki pikiran egois dan jahat terhadap Kin Lai dan Lang Ye, bukan berarti ia tidak mengambil risiko. Bukan berarti ia tidak membayar apapun, dan ia tidak mengambil semuanya. Ini selalu terjadi. Jika Lang Ye menang di masa depan, dia akan mendapatkan semua yang kumiliki dan semua seni kultifasi rahasia Sue Sazong. Jika dia tidak cukup kuat, dan aku menghapus jiwanya dan mengambil alih tubuhnya, itu berarti dia tidak cukup kuat dan tidak memiliki kualifikasi untuk benar-benar mewarisi warisan Sue Sazong. Jadi dia tidak bisa menyalahkanku jika dia meninggal. Sue Li berkata dengan dingin. Kamu sudah punya kandidat, mengapa kamu masih ingin aku mengolah seni roh darah? Kin Lai terkejut. Semua telur tidak dapat ditaruh dalam satu keranjang. Sue Li terkeke aneh. Jika Lang Ye mati di tengah jalan, kamu bisa dengan berat hati menjadi pendukungku. Selain itu, ini adalah dasar darah tertinggi. Setelah aku menggunakan seni rahasia untuk membantumu memurnikan darahmu, di masa depan, tubuhmu ini mungkin tidak kalah dengan milik Lang Ye. He he, Kin Lai, jadi kamu cadangannya. Song Ting Yu menggoda. Si penolong Kin Lai mengusap hidungnya dan tiba-tiba berkata, seni roh darah itu benar-benar tidak mempunyai efek samping. Selama kemauan Anda kuat, tidak akan ada efek samping, Sue Li yakin. Oh, kalau begitu, tidak ada salahnya untuk membudidayakannya. Bersambung. Rekomendasikan buku, Divine Armament Under Heaven Nomor Buku, 2.706.627 Penulis, White Robby Hidden Blade. Men, buku ini memiliki 900 ribu kata. Penulis menulis dengan sangat serius, dan kata-katanya sangat bagus. Semua orang dapat melihatnya. Mungkin sesuai dengan selera Anda. Pendahuluannya adalah sebagai berikut, di benua yang menakjubkan ini, jiwa senjata adalah satu-satunya jalan. Orang-orang memadatkan energi mereka untuk terhubung dengan jiwa sebuah senjata. Mereka menyempurnakan senjata menjadi bentuk dan mengendalikannya untuk membunuh musuh yang berjarak ribuan kilometer. Mereka menyusun senjata mereka ke dalam formasi, menjelajahi kehampaan, menghancurkan sembilan surga, dan mendaki ke titik tertinggi di benua itu. Mengendalikan senjata dan terbang di atas dunia, untuk siapa White Robby Hidden Blade bertindak arogan. 277. Di tingkat paling bawah Medan Perang Neter Di bawah Langit Merah Tua, sebuah altar kristal darah raksasa yang tampak seperti terbuat dari batu esensi darah memancarkan cahaya berdarah yang tembus cahaya. Altar kristal darah itu tembus pandang dan bening. Kinlai berada di dalam altar kristal darah, seluruh tubuhnya diselimuti cahaya berdarah. Altar kristal darah itu lebarnya hampir 3 meter. Bentuknya seperti menara bundar dan memiliki tiga tingkat. Kinlai berada di kedalaman altar, membeku dan tersegel oleh altar kristal darah. Setengah dari jiwa Sueli seperti hantu berdarah yang melayang tinggi di atas altar kristal darah. Jiwa Sueli beriak hebat dan menyebar kesekelilingnya bagaikan ombak laut. Gumpalan energi roh darah murni tertarik oleh riak jiwanya dan berkumpul dari segala arah seperti ribuan aliran sungai yang mengalir ke laut. Semakin dekat energi roh darah dengan jiwa Sueli dan altar kristal darah, semakin murni energi itu. Energi itu disempurnakan berulang kali. Secara bertahap, energi spiritual darah mengembun menjadi kabut, dan dari kabut tersebut, mengembun menjadi uap air berwarna darah. Setelah terus mengembun, berubah menjadi butiran darah yang berkilauan. Tetesan darah menetes seperti hujan darah, mendarat di altar kristal darah. Cahaya di dalam altar kristal darah semakin terang. Energi roh darah yang sangat kental juga membawa bau yang harum. Sungguh luar biasa. Tak jauh dari altar, mata indah Song Tingyu berbinar-binar. Ia duduk dengan tenang, keterkejutan di wajahnya tak memudar sedikitpun. Hanya beberapa hari yang lalu, dia melihat Sueli menggunakan semacam seni rahasia untuk mengumpulkan energi roh darah dari apa yang disebut tanah darah pamungkas dan memurnikannya. Dia memurnikan energi roh darah menjadi air darah. Air darah dibekukan oleh kekuatan Eskin Lai. Secara ajaib, itu membentuk altar kristal darah. Saat altar kristal darah terbentuk, kekuatan seni rahasia Sueli meningkat pesat. Seolah-olah fluktuasi jiwanya telah menelan seluruh tanah darah pamungkas dan mengumpulkan semua energi roh darah di sekitarnya untuk membantu Kin Lai mengolah seni roh darah, memurnikan darahnya, dan mengisi darahnya dengan energi yang melonjak. Dari tubuh Kin Lai di dalam altar kristal darah, Song Ting Yu merasakan energi darah yang agung. Dia tahu bahwa setiap detik yang berlalu, darah Kin Lai akan menjadi sedikit lebih murni, dan darahnya akan memperoleh sedikit lebih banyak kekuatan. Perasaan ini begitu jelas. Altar kristal darah, tanah darah pamungkas, energi roh darah, seni roh darah, Sue Sazong. Song Ting Yu bergumam pada dirinya sendiri saat kekhawatiran mendalam muncul di wajah cantiknya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Sueli yang tiba-tiba muncul di benua Scarlet Tide. Di masa mendatang, seluruh benua Scarlet Tide mungkin akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Pegunungan Dewa Setan. Si tua iblis bertanduk memandangi dua tubuh yang ambruk. Mata Dewa Jahat yang telah memperlihatkan tubuhnya itu gelap. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Dewa Jahat berkepala ular dan Dewa Jahat bersayap kini berada di antara tiga gunung mengjulang lainnya. Gunung-gunung itu jauh lebih pendek dan tampak sedikit aneh. Setelah Kinlai dan ular piton guntur raksasa Sueli melarikan diri, kedua Dewa Jahat itu terdiam sekali lagi dan berdiri di pegunungan Dewa Iblis. Mereka tampaknya telah menghabiskan seluruh energi mereka dan memasuki kondisi tidurnya. Paman, apakah Dewa Jahat baik-baik saja? Seorang pendeta tua bertanya dengan hati-hati, sambil memegang tongkat tulang putih. Banyak pendeta dan prajurit setan bertanduk juga memandang lelaki tua ini dengan rasa hormat. Orang tua ini jelas memiliki status khusus di klan iblis bertanduk. Dia sangat dipercaya dan dihormati oleh para anggota klan ini. Para Dewa Jahat telah menghabiskan semua energi yang terkumpul dan tertidur lelap sekali lagi. Namun, tidur ini tidak berlangsung lama. Tidak lama kemudian mereka akan bangun lagi. Mata lelaki tua itu menyala dengan api hantu saat dia melihat tubuh Dewa Jahat tempat Gao Yu berada. Putra Dewa Iblis telah tiba dan berhasil menyelesaikan warisan. Ini berarti bahwa sisa-sisa jiwa Dewa Iblis yang mengambang di dunia perlahan-lahan berkumpul. Lorong neraka yang jahat juga telah terbuka. Kesempatan bagi ras kita untuk kembali ke tanah air telah tiba. Ras kita akan kembali ke tanah air kita. Dewa-dewa kita akan bangkit satu demi satu. Ketika para pendeta dan prajurit setan bertanduk mendengar janji Kin Lai, mereka semua menjadi gembira dan berteriak kegirangan. Mata lelaki tua itu juga dipenuhi dengan kefanatikan saat dia menyemangati orang banyak. Baru saat itulah dia pergi ke pinggiran pegunungan Dewa Iblis untuk menemui Duoluo yang hendak menuju lorong bawah tanah yang jahat. Di luar gunung, para praktisi bela diri setan bertanduk dan binatang buas yang berdesakan rapat sudah siap berangkat. Tubuh Duoluo yang mengjulang tinggi sedang duduk di atas blot tirsti bleddemon. Ketika dia melihat lelaki tua itu muncul, sosoknya tiba-tiba menghilang dan tiba-tiba mendarat di samping lelaki tua itu. Kemudian, dia membungkuk dan berkata, Paman, aku akan segera menuju ke Benua Scarlet Tide. Sebelum aku pergi, aku ingin memberitahumu berita terbaru yang aku terima. Berbicara, kata lelaki tua itu sambil menyipitkan matanya. Aku mengetahui identitas mereka berdua dari kameng dari Benua Scarlet Tide. Pemuda manusia yang memegang tanda pengenal yang mulia dan terlihat sangat mirip dengan yang mulia bernama Kin Lai. Dia adalah pemimpin sekte baru dari sekte persenjataan di atas lorong bawah tanah yang jahat dan tahu cara menempa artefak seperti yang mulia. Selain itu, lorong bawah tanah yang jahat dibuka olehnya. Paman, tampaknya tebakanmu benar. Duo Luo berkata dengan kagum. Dia memiliki nama keluarga yang sama dengan yang mulia, memegang kenang-kenangan, tahu cara menempa artefak, dan bahkan telah membuka lorong bawah tanah yang jahat. Orang tua itu mengangguk. Tampaknya tebakanku benar. Pemuda ini mungkin diatur oleh yang mulia untuk memberitahu kita bahwa dia telah melakukan apa yang dia janjikan kepada kita. Gadis manusia itu bernama Song Ting Yu. Dia adalah putri dari pemimpin aliansi pasukan peringkat tembaga di atas kita, aliansi Suantian. Wajah Duo Luo menjadi gelap saat dia berkata dengan dingin, yang disebut aliansi Suantian dan kuil delapan ekstrim telah menghalangi jalan pulang kita selama bertahun-tahun. Banyak anggota klan kita yang mati mengenaskan di tangan mereka. Paman, lihat gadis ini. Sudah lama sekali, dan mereka masih belum pergi. Orang tua itu sedikit terkejut. Bukankah aku sudah bilang padamu untuk mengatur agar mereka lewat? Mereka tetap berada di level terendah dan tidak pergi. Pemuda itu tampaknya sedang mengembangkan semacam seni roh, dan gadis itu menemaninya. Aku mendengarkan perintah paman dan menyuruh anggota klanku menjauh dari area itu sampai mereka pergi. Namun, mereka masih menunggu di sana. Duo Luo menjelaskan. Pemuda manusia yang memegang tanda pengenal yang mulia pastilah kerabat terdekat yang mulia. Tidak boleh terjadi apa-apa padanya, atau kita tidak akan bisa menjelaskan diri kita sendiri saat kita bertemu yang mulia di masa mendatang. Mengenai gadis manusia itu, kamu harus tahu bagaimana menghadapinya. Namun, kamu harus ingat satu hal. Jangan ganggu keluarga yang mulia. Terutama saat dia sedang berkultivasi. Dia tidak dapat diganggu, jadi Anda harus membuat pengaturan dengan hati-hati. Orang tua itu merenung sejenak sebelum memberikan instruksi dengan hati-hati. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Duo Luo menyeringai, matanya dingin. Men, pergilah atur semuanya. Saat Anda naik dan menemui Charmon, katakan padanya untuk tidak terburu-buru. Amati situasinya terlebih dahulu, dan tunggu kami mengaturnya. Setelah itu kami akan putuskan apa yang harus dilakukan. Kata lelaki tua itu dengan tenang. Jangan khawatir, Pak Man. Aku sudah menghubungi Charmon. Dia tidak akan bertindak gegabu untuk saat ini. Duo Luo berjanji. Men, itu bagus. Di dalam altar kristal darah, Kin Lai berada di dalam kristal darah. Dia mengambang bebas di dalam energi roh darah tebal yang tersegel di dalamnya, mengolah seni roh darah. Ia merasakan sensasi aneh, seperti tenggelam dalam lautan darah, dicuci oleh darah kental dan murni, serta daging dan darahnya dibersihkan berulang-ulang. Dia berada di altar kristal darah. Pembuluh darah di tubuhnya seperti sungai yang tidak terhalang. Darah di dalamnya mengalir deras, terus-menerus mengumpulkan energi roh darah yang mengalir ke tubuhnya melalui metode sirkulasi seni roh darah. Energi yang dimurnikan Sueli menjadi darah sangat murni. Tidak ada jejak permusuhan atau aura negatif. Itu seperti permata yang jernih, tanpa kotoran apapun. Itu adalah esensi paling murni dari energi roh darah. Ia mengikuti seni roh darah yang diajarkan Sueli kepadanya. Di dalam altar kristal darah, seolah-olah semua pembuluh darah di tubuhnya terhubung dengan esensi energi roh darah. Ia memurnikan, mencairkan, dan menenggelamkannya ke dalam darahnya sendiri. Darah di sekujur tubuhnya mendidih seperti air mendidih di dalam cahaya berdarah. Seolah-olah terbakar, melepaskan energi darah yang mengerikan dan bergejolak. Energi itu membawa kekuatan penghancur yang tak tertandingi, menyebabkan Kin Lai merasa terkejut sekaligus gembira. Ini adalah jenis kekuatan yang sama sekali baru, kekuatan darah. Seni roh darah juga merupakan metode kultivasi yang sangat langka. Seni ini menghususkan diri dalam memurnikan darah dan melepaskan kekuatan besar dari darah seseorang. Dia berfokus sepenuh hati pada kultivasinya. Jiwa Sueli bagaikan hantu berdarah, melayang di atas altar kristal darah. Ia tampaknya menggunakan tanah darah pamungkas untuk berkultivasi. Tiba-tiba, jiwa Sueli terpelintir. Lapisan-lapisan fluktuasi jiwa menyebar, seolah mencari sesuatu. Song Tingyu jelas merasakan perubahannya. Dia membuka matanya dan menatapnya dengan heran. Itu adalah gelombang ketujuh. Sueli menatap Song Tingyu dengan curiga. Ini adalah gelombang ketujuh dari klan iblis bertanduk. Song Tingyu terkejut. Baru sekarang dia menyadari ada sesuatu yang salah. Itu sudah gelombang ketujuh. MN. Senior, mengapa mereka tidak menyerang kita? Apakah karena kamu yang menghalangi mereka sehingga mereka tidak berani mendekati kita? Kita belum bertemu siapapun dari pihak lain di sepanjang jalan. Apakah juga karena keberadaanmu sehingga mereka menahan diri untuk menyerang kita? Song Tingyu bertanya dengan pengertian. He he, Sueli tertawa aneh dengan suara rendah. Matanya yang berdarah bergerak di sekitar tubuhnya. Gadis kecil, kau telah berhubungan dengan klan iblis bertanduk ini secara pribadi, bukan? Mengapa kau membawa bocah bodoh ini ke alam neter? Apa kau pikir aku akan tetap dalam kegelapan? Saya tidak mengerti maksud senior. Song Tingyu mengerutkan kening dalam. Jangan berikan itu padaku. Sueli tersenyum dingin. Aku telah menahan auraku. Mereka sama sekali tidak bisa merasakan keberadaanku. Kecuali mereka berdiri di hadapanku, jiwaku bukanlah sesuatu yang bisa mereka lihat. Mereka jelas tahu bahwa kamu ada di sini, tetapi mereka tidak pernah datang dan hanya mengamati dari jauh. Jika bukan karena bocah bodoh Kinlay itu, maka itu karena kamu. Apa jenis kesepakatan rahasia yang kamu miliki dengan mereka? Senior, Anda salah paham. Aliansi Suantian dan ras iblis bertanduk selalu bertempur. Bagaimana saya bisa berhubungan dengan mereka? Song Tingyu berteriak bahwa dia dituduh secara salah. Kau tahu betul apakah aku salah menuduhmu atau tidak? Selama anak itu baik-baik saja, aku tidak akan mengatakan apapun lagi. Lakukan apapun yang kau mau. Sueli mendengus dan tidak lagi memperhatikan Song Tingyu. Dia tampaknya yakin bahwa Song Tingyu memiliki perjanjian rahasia dengan ras iblis bertanduk. Song Tingyu merasa dirugikan. Tepat saat dia hendak menjelaskan, dia mendapati Sueli terdiam sekali lagi. Mungkinkah benar seperti yang dikatakannya? Klan iblis bertanduk telah datang dalam tujuh gelombang. Song Tingyu juga diam-diam curiga. Perjalanannya dan Kinlay berjalan sangat lancar. Dia sendiri tidak percaya bahwa mereka dapat dengan mudah mencapai level terendah medan perang neter dan menikmati masa damai yang begitu lama. Dia menduga bahwa aku memiliki perjanjian rahasia dengan ras jahat. Aku tahu situasiku sendiri. Tentu saja itu bukan aku. Jika memang begitu, lalu siapa orangnya? Dia tiba-tiba melihat ke arah Kinlay di dalam altar kristal darah. Mungkinkah itu dia? Ekspresi Song Tingyu menjadi aneh. Tatapan matanya menjadi semakin rumit. Dia merasa seolah-olah terjebak dalam kabut tebal dan tidak dapat melihat situasi di depannya dengan jelas. Situasi ini sangat langka baginya. Kinlay? Oh, Kinlay. Song Tingyu menatap altar kristal darah dan bergumam. Cahaya di matanya yang indah terus berkedip. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. 278. Cahaya berdarah di dalam altar kristal darah, yang terbentuk dari energi roh darah dan kristal darah, berangsur-angsur meredup. Altar kristal darah juga perlahan berubah menjadi transparan. Energi darah di dalamnya tampaknya diserap oleh tubuh Kinlay. Di dalam altar yang tak berwarna itu, seluruh tubuh Kinlay berwarna merah darah. Dia tampak seperti diukir dari kristal darah dan bersinar dengan cahaya berdarah. Gelombang energi darah yang bergejolak mengalir keluar dari tubuhnya. Energi darah yang kental membawa aroma manis yang aneh yang sebenarnya cukup menyenangkan bagi hidung. Kinlay perlahan membuka matanya. Cahaya berdarah yang menakutkan bersinar di kedalaman pupilnya. Dia memfokuskan kesadaran pikirannya dan tiba-tiba berteriak pelan. Retak-retak-retak. Altar pengorbanan hancur berkeping-keping menjadi es. Tubuh merah darah Kinlay berjalan keluar dari altar pengorbanan. Benang-benang darah yang terlihat oleh mata telanjang menghilang ke dalam tubuhnya seperti darah yang diserap oleh spons. Tak lama kemudian, tubuhnya tidak lagi berwarna merah. Warna kulitnya kembali normal. Wah, bagaimana perasaanmu? Tawa Sueli terdengar saat ini. Bayangan jiwanya melayang seperti darah dan api, terbang keluar dari altar yang hancur dan berhenti di samping Kinlay. Kinlay menyipitkan matanya sedikit dan memeriksa seluruh tubuhnya dengan soul lake miliknya. Ia merasakan energi yang melonjak dalam pembuluh darahnya dan menyalurkan blood spirit art sedikit demi sedikit. Ia segera menyadari bahwa darahnya mendidih, dan energi yang ganas dan jahat yang membawa aura berdarah kental meletus dari darahnya yang mendidih. Ini adalah energi darah yang jahat. Energi darah jahat keluar dari darahnya dan langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, mata Kinlay bersinar dengan cahaya berdarah, dan tubuhnya melonjak dengan aura jahat. Perasaan aneh karena mampu mengendalikan darah orang lain muncul dalam hatinya. Dia melahirkan darahnya sendiri seperti sungai darah. Dia yakin bahwa dia dapat mentransfer kekuasaan kepadanya tanpa henti. Itu adalah perasaan yang aneh. Energi darah yang jahat ini tampaknya dapat membantu saya mempertahankan energi darah yang kuat dan mengisi kembali kekuatan tubuh saya. Kinlay merasakannya dalam diam, lalu menatap Sueli. Benar-benar tidak ada efek samping. Jangan khawatir, selama Anda berkultivasi sesuai metode saya, Anda akan baik-baik saja. Sueli tertawa aneh lalu mendesah. Sayang sekali kamu tidak bisa tinggal di sini selamanya untuk berkultivasi. Kalau tidak, kemajuanmu dalam seni roh darah akan sangat cepat. Saat ini, saya hanya menggunakan altar kristal darah untuk membantu Anda membersihkan darah dalam tubuh Anda dan memurnikannya sehingga Anda benar-benar dapat mencapai sesuatu dalam pengembangan seni roh darah. Tanah berdarah terakhir ini tidak akan hilang. Jika kita membutuhkannya di masa depan, mungkin kita bisa datang ke sini untuk berkultivasi dalam pengasingan. Kinlay mengerutkan kening. Jika Anda menyerap lebih banyak energi spiritual darah, Anda akan dapat menggunakannya. Menggunakan darah sendiri untuk memurnikan dan mengembunkan beberapa tetes saripati darah merupakan penggunaan yang menakjubkan. Sueli menggelengkan kepalanya. Namun, Anda baru saja memurnikan darah Anda, jadi Anda memerlukan waktu untuk membiasakan diri. Untuk saat ini, kamu belum membiasakan diri dengan seni roh darah dan memahami misteri darah. Bahkan dengan bimbinganku, kamu tidak akan dapat memahami trik memadatkan esensi darah dalam waktu singkat. Oleh karena itu, kamu hanya dapat menundanya untuk nanti. Kinlay merasa sedikit menyesal. Menurut Sueli, esensi darah adalah esensi darah. Esensi darah dapat digunakan dengan berbagai seni spiritual Sue Sazong untuk melepaskan banyak teknik yang menakjubkan. Kembali di sekte persenjataan, alasan Sueli mampu menggunakan darah Blood Shadow untuk membentuk budak darah dan menyebabkan Liang Yang Zhu menderita serangan darah adalah karena dia menggunakan esensi darahnya sendiri untuk mengeluarkan seni tersebut. Kinlay, sudah empat bulan sejak kita memasuki dunia nether. Tak jauh dari sana, Alice Song Tingyu menunjukkan sedikit kecemasan. Kita sudah terlalu lama di sini. Orang-orang di benua Scarlettide mungkin mengira kita sudah mati. Kita tidak tahu situasi terkini di dunia luar. Saya pikir kita harus kembali lebih awal. Dia jelas terlihat sedikit cemas. Gadis, apa perjanjian rahasia yang kau miliki dengan ras-ras jahat ini? Katakan padaku. Sueli terkekeh dan berkata dengan santai, jangan khawatir, aku berbeda dari orang-orang di benua Scarlettide. Aku tidak memiliki prasangka buruk terhadap ras-ras di alam nether. Apa maksudnya dengan tidak berprasangka? Song Tingyu terkejut. Ekspresi Kinlay sedikit berubah. Dia menatap Song Tingyu dan kemudian Sueli, bertanya dengan bingung, apa maksudmu dengan kata-katamu tadi? Semenjak kau melangkah ke tanah berdarah pamungkas ini, klan iblis bertanduk telah datang memata-mataimu dalam lebih dari selusin gelombang. Mereka jelas tahu di mana kamu berada, tetapi mereka tidak datang dan hanya mengamati dalam kegelapan. Menurutmu mengapa mereka melakukan itu? Sueli tersenyum dingin. Tidakkah menurutmu aneh bahwa kamu bisa tiba di sini tanpa dikepung dan diserang? Setelah diingatkan, ekspresi Kinlay menjadi gelap. Dia tiba-tiba menatap Song Tingyu. Apakah itu kamu? Aliansi Suantian telah bertempur dengan mereka selama bertahun-tahun, dan kami berdua telah bekerja sama untuk membunuh banyak anggota klan iblis bertanduk. Bagaimana mungkin aku yang melakukannya? Ekspresi Song Tingyu tampak getir. Mengapa kau masih tidak percaya padaku? Kinlay menatapnya dalam-dalam untuk beberapa saat dan berpikir lama. Ekspresinya kembali normal dan dia bertanya pada Sueli, Senior, bukankah seharusnya kau memberitahuku tentang pegunungan Dewa Iblis? Kudengar kau mengatakan bahwa Dewa Iblis dari pegunungan Dewa Iblis hanyalah sebuah avatar. Sepertinya kau memiliki pemahaman yang mendalam tentang pegunungan Dewa Iblis dan ras jahat di alam neter. Dia tidak menyelidiki masalah ras iblis bertanduk yang tidak menyerang. Alam neter, ras jahat, pegunungan Dewa Iblis, hehe. Sueli menatapnya dan Song Tingyu, lalu berkata dengan acuh tak acuh, tubuh utamaku sudah lama pergi. Namun, sebelum meninggalkan benua Scarlet Tide, aku memperhatikan dan menemukan bahwa setelah lorong bawah tanah yang jahat terbuka, semua praktisi bela diri di benua itu panik. Tampaknya Anda tidak memiliki pemahaman mendalam tentang neter realem dan tidak begitu mengenal ras-ras di neter realem. Kinlay dan Song Tingyu mengangguk bersama. Tubuh Dewa Iblis di pegunungan Dewa Iblis hanyalah salah satu avatar Dewa Iblis. Setiap Dewa Iblis memiliki banyak avatar, dan pegunungan Dewa Iblis di alam neter memiliki terlalu banyak avatar. Sueli menjelaskan dengan santai. Mata mereka berdua berbinar saat mereka mendengarkan dengan saksama. Mereka berdua sangat tertarik dengan rahasia neter realem dan ras jahat. Melihatmu, kamu benar-benar tidak mengerti apa-apa. Sueli terkejut. Keduanya mengangguk berulang kali. Baiklah, saya akan menjelaskannya dengan baik dan benar. Sueli berpikir sejenak, mengatur kata-katanya, dan mulai menjelaskan secara rincin rahasianya. Di sekitar alam roh yang luas, di celah-celah angkasa, dan di sembilan neraka di bawah tanah, terdapat banyak dunia kecil. Alam neter adalah salah satunya. Secara tegas, alam neter juga merupakan bagian dari alam roh. Alam roh itu luas dan tak terbatas. Kita adalah dunia utama, dan dunia-dunia kecil di sekitar alam roh itu lahir dari alam roh. Bisa dikatakan bahwa dunia-dunia itu adalah dunia tambahan yang berasal dari alam roh. Di dunia kecil itu, ada banyak ras yang berbeda dari kita. Ras-ras itu tampak berbeda dari kita, memiliki adat-istiadat hidup yang berbeda, dan memiliki metode kultivasi yang sangat berbeda. Akan tetapi, mereka juga memiliki kecerdasan tinggi dan juga makhluk tingkat tinggi. Sama seperti kita, mereka memiliki daging dan darah, jiwa, emosi, serta cita-cita dan tujuan dalam hidup. Mereka juga makhluk hidup, mereka pada dasarnya tidak berbeda dari kita. Akan tetapi, seperti halnya benua Scarlet Tide, manusia mengalami konflik dan terbagi ke dalam berbagai faksi. Di alam roh yang luas, ada masalah serupa antara ras dan makhluk yang berbeda. Konflik dan pertikaian ada di mana-mana. Ras-ras jahat di alam neter dan ras-ras di dunia kecil lainnya telah berperang melawan kita. Konon, dalam sebuah perang besar bertahun-tahun silam, para dewa iblis ras jahat di alam neter hancur berkeping-keping, bahkan jiwa mereka pun lenyap dari dunia. Awalnya, ras jahat dari alam neter sering datang ke alam roh untuk berdagang dengan benua kita. Bahkan ada banyak ras jahat yang tinggal di benua alam roh. Namun setelah kematian kelima dewa iblis, alam neter mengalami kekalahan telak. Semua anggota klan mereka diusir kembali ke alam neter. Lorong-lorong jahat di antara mereka dan alam roh ditutup, sehingga mereka tidak dapat kembali ke alam roh. Akan tetapi, konon dewa iblis dari alam neter sangatlah istimewa. Bahkan jika tubuh mereka hancur, bahkan jika jiwa mereka hancur, mereka dapat bersatu kembali melalui seni rahasia mereka. Pegunungan dewa iblis merupakan tempat kelima dewa iblis menyempurnakan avatar mereka guna mempersembahkan iman, pemujaan, dan penyembahan mereka. Konon, kelima dewa iblis itu bisa memperoleh kekuatan dari banyak sekali anggota klan jahat melalui avatar mereka yang ditempatkan di pegunungan dewa iblis. Melalui pemujaan mereka, mereka perlahan bisa mengumpulkan jiwa-jiwa yang tersisa yang tersebar di dunia. Melalui kebangkitan avatar mereka, dan penyusunan kembali jiwa mereka, mereka benar-benar dapat membangkitkan lima dewa iblis dan menghidupkannya kembali. Cabang ras iblis bertanduk tempatmu dulu berada, pegunungan dewa iblis, hanyalah salah satunya. Menurut apa yang ku ketahui, ras iblis bertanduk sendiri memiliki lebih dari selusin klan serupa, dan setiap klan memiliki pegunungan dewa iblis. Ras iblis bertanduk hanyalah salah satu dari sedikit ras jahat di alam nether. Oleh karena itu, seharusnya ada lebih dari seratus pegunungan dewa iblis di alam nether, dan setiap dewa iblis memiliki lebih dari seratus avatar. Ketika Sueli berbicara sampai titik ini, bukan hanya Kinlai yang tercengang, bahkan Song Tingyu pun terkejut. Tampaknya bahkan dia tidak tahu tentang rahasia ini. Ada lebih dari seratus pegunungan dewa iblis, dan setiap pegunungan dewa iblis memiliki lima puncak gunung dengan lima avatar dewa iblis. Dua dewa iblis yang mereka temui sebelumnya hanyalah avatar yang terbangun. Mata indah Song Tingyu berkilat karena ketakutan dan kecemasan. Apa yang kau takutkan? Sueli meliriknya dan berkata dengan nada mengejek, ketika kelima dewa iblis berada pada kekuatan terkuat mereka, mereka diledakkan berkeping-keping, dan semua ras jahat dari alam nether diasingkan ke alam nether. Apa yang perlu ditakutkan? Ah, seru Song Tingyu. Baru sekarang dia menyadari bahwa ras jahat yang kuat dari alam nether masih diasingkan dari alam roh. Dapat dilihat bahwa di dunia di atas kepala mereka, pasti ada kekuatan besar yang dapat mengintimidasi seluruh alam nether. Menurut apa yang aku tahu, alasan mengapa kelima dewa iblis dari alam nether dihancurkan, menderita kekalahan yang mengerikan, dan semua anggota klan mereka diasingkan dari alam roh adalah karena mereka membuat marah pasukan peringkat emas. Pasukan peringkat emas dapat menyapu seluruh alam nether dan membantai semua ras jahat di alam nether. Tampaknya pasukan peringkat emas yang bahkan hanya pernah ku dengar dapat menghancurkan seluruh ras di alam nether. Hanya karena seseorang memohon belas kasihan, mereka menunjukkan belas kasihan dan hanya mengasingkan ras jahat di alam nether, tidak mengizinkan mereka untuk melangkah ke alam roh lagi. Sue Li mendengus dingin. Ketika kata-kata ini diucapkan, Kinlai dan Song Tingyu sangat terkejut. 279 Sebelum Sue Li selesai berbicara, Kinlai dan Song Tingyu sudah terguncang sampai-sampai pikiran mereka kacau balau. Dunia, ras yang kuat, hampir musnah karena mereka membuat marah pasukan peringkat emas. Seberapa mengerikan dan kuatkah pasukan peringkat emas ini? Kinlai dan Song Tingyu tidak berbicara untuk waktu yang lama. Dunia luar sangat luas, dan tidak ada yang mustahil. Kerjasama dan komunikasi dengan ras asing juga merupakan hal yang sangat normal. Jadi, gadis, jika kamu berkomunikasi dengan ras iblis bertanduk dan bekerjasama, menurutku, tidak ada masalah sama sekali. Sue Li melirik Song Tingyu lagi dan berkata dengan santai, di pihak kami, ras asing sering datang untuk berdagang bahan roh untuk kultivasi. Di banyak benua, bahkan ada beberapa tempat yang khusus untuk ras asing untuk tinggal. Tidak ada perbedaan yang jelas antara ras. Apa yang kita miliki, tidak dimiliki oleh dunia kecil itu. Apa yang mereka miliki, mungkin tidak kita miliki juga. Semua orang berdagang satu sama lain, dan itu memuntungkan kedua belah pihak. Berdagang dengan ras asing, Song Tingyu diam-diam terkejut. Apakah benar-benar seperti ini di pihakmu? Apakah itu langkah? Ekspresi Sue Li tampak meremehkan saat dia berkata dengan nada mengejek, kamu tidak bisa mengerti karena penglihatanmu terlalu kecil. Bagaimanapun, benua Scarlet tidak hanyalah benua kecil, dan hanya diperintah oleh dua pasukan peringkat tembaga. Lokasi Anda juga relatif terpencil, dan bahkan beberapa benua di sekitarnya memiliki struktur yang sama dengan Anda, dengan pasukan peringkat tembaga yang bergerak dan berinteraksi satu sama lain. Seperti apa tempat senior di masa lalu? Mata indah Song Tingyu bersinar. Jika Anda mau mendengarkan, saya dapat berbicara di sini selama beberapa hari dan malam, tetapi Anda tidak akan benar-benar melangkah ke tanah itu. Beberapa hal tidak dapat dialami secara pribadi. Sangat sulit untuk dipahami. Sue Li menatap Kin Lai. Dia berkata dengan nada yang memikat, Nak, berkultifasilah dengan baik. Selama wilayahmu cukup tinggi, selama kamu cukup kuat, kamu bisa pergi ke dunia yang lebih luas dan mengalami pemandangan yang lebih menakjubkan. Jantung Kin Lai berdebar kencang karena kegembiraan. Song Tingyu juga terpesona. Gelombang orang lainnya datang. Sue Li tiba-tiba mengerutkan kening. Dia lalu menatap Song Tingyu. Song Tingyu tampak sedih. Merasa dirugikan, dia berkata, Itu benar-benar bukan saya. Saya tidak membuat kesepakatan pribadi dengan mereka. Saya tidak tahu mengapa mereka tidak menyerang. Ayo tinggalkan lantai ini dan kembali ke benua Scarlet Tide sesegera mungkin. Kin Lai berteriak. Song Tingyu sudah lama merasa cemas. Kemudian, Song Tingyu mengembangkan sayap tujuh warnanya dan terbang bersama Kin Lai, menuju tangga secepat yang ia bisa. Setelah sekian lama, mereka berdua tiba di tangga surga. Melihat puncak gunung yang disisipkan ke tingkat berikutnya, mereka terbang lurus ke langit dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Sepanjang perjalanan, bahkan Song Tingyu bisa merasakan kehadiran banyak anggota klan iblis bertanduk. Namun, ras asing yang mereka khawatirkan tidak datang mencari mereka. Perjalanan mereka masih mulus. Setelah beberapa waktu, mereka sampai ke tingkat berikutnya dan menemukan bahwa itu bukanlah akhir dari tangga surga. Mereka masih bisa menggunakan tangga surga untuk melanjutkan ke tingkat berikutnya. Kali ini, mereka tidak berlama-lama dan terus naik ke atas. Periode waktu lain berlalu, dan pada hari ini, mereka muncul kembali pada tingkat yang lebih tinggi. Menatap puncak gunung yang gundul dan langit kelabu di atas kepala mereka, keduanya akhirnya tahu bahwa mereka telah mencapai puncak tangga surga. Puncak gunung yang disebut tangga surga oleh ras jahat alam neter ini sebenarnya melewati tiga tingkat medan perang neter dan mencapai tingkat ketiga medan perang neter di atas alam neter. Mustahil untuk mengukur seberapa tingginya. Lagu Tingyu menghela nafas. MN. Kinlai menatap langit kelabu dan tanah coklat. Ini adalah level ketiga dari medan perang neter. Apakah ini berarti kita akan aman jika naik satu level lagi? Ya, jika kita naik, kita akan mencapai tingkat keempat di mana kita dan kuil delapan ekstrim mendirikan lapisan pertahanan. Level itu dikendalikan oleh orang-orang kami dan bukan lagi sesuatu yang dapat dikendalikan oleh ras jahat di alam neter. Song Tingyu merasa seolah-olah dia telah melihat cahaya di ujung terowongan. Huh, tidak heran para prajurit iblis bertanduk semua bergegas ke lorong bawah tanah yang jahat ketika lorong bawah tanah yang jahat itu terbuka. Meskipun kami tidak menemui serangan apapun dari para elit iblis bertanduk di sepanjang jalan, perjalanan itu tetap sangat sulit. Perjalanan panjang ini jauh lebih sulit dan cepat daripada lorong bawah tanah yang jahat. Kinlai bertanya bagaimana cara naik dari level ini. Temukan tornado yang menghubungkan langit dan bumi. Song Tingyu menatap langit kelabu dan tiba-tiba menunjuk. Itu dia. Kinlai mengamati dengan saksama dan menemukan bahwa di bawah langit kelabu, ada tornado kelabu yang menyerupai gunung yang melintasi langit dan bumi. Tornado itu masih berputar dengan liar dan meliup ke depan, seolah-olah bisa melahap semua yang ada di bumi. Semua lorong di atas medan perang neter terhubung oleh tornado semacam ini. Song Tingyu terbang menjauh dari puncak tangga surga bersamanya dan menyerang ke arah tornado. Berhati-hatilah dan besiaplah untuk melawan klan iblis bertanduk kapan saja. Saya dapat merasakan ada banyak aura kuat di dekat sini. Kinlai menganggup pelan. Aku juga tahu itu. Setelah mengolah seni roh darah, dia sangat pekat terhadap getaran darah. Saat dia melangkah ke puncak gunung, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ada banyak getaran darah yang kuat di kejauhan. Ada prajurit iblis bertanduk dengan empat tanduk dan beberapa aura yang sangat kuat. Mereka seharusnya adalah prajurit iblis bertanduk dengan lima tanduk. Bom Terminator Profound sudah ada di tangannya. Jika getaran darah yang kuat itu mendekat, dia akan melemparkannya tanpa ragu-ragu dan meledakkan jalan menuju benua Scarlet Tide. Mereka berdua dengan hati-hati mendekati tornado itu. Anehnya, banyak anggota klan iblis bertanduk di kejauhan dan nampaknya tidak menyadari mereka dan tidak berkumpul ke arah mereka. Mereka berhasil mencapai tornado itu tanpa hambatan. Saat mereka mendekat, mereka melihat tornado yang selebar gunung dan merasakan kekuatan angin yang dahsyat dan merusak di dalamnya. Mereka menyaksikan tornado itu menyapu langit seperti naga abu-abu yang sangat besar. Ia menelan debu batu-batu besar dan pepohonan di bawahnya. Mereka mendengarkan lolongan yang memekatkan telinga. Kinlai diam-diam terkejut dan bertanya, bagaimana kita pergi. Pegang erat-erat aku dan tunggu sampai ia menelan kita. Biarkan ia membawa kita ke lapisan di atas kepala kita. Song Tingyu berteriak keras. Kinlai segera melakukan apa yang diperintahkan dan memegang tangannya erat-erat. Mereka berdiri saling berhadapan dan menunggu tornado menelan mereka. Pasir dan batu mulai beterbangan di sekitar mereka. Batu-batu raksasa, pohon-pohon aneh berbentuk seperti gigi gergaji, dan fluktuasi energi tadi kenal yang mengamuk perlahan-lahan melonjak dari segala arah. Di tengah angin kencang, Kinlai merasa kecil. Tanpa sadar, dia mengencangkan genggamannya pada tangan Song Tingyu, takut mereka akan tertiup angin dan terlempar ke suatu tempat yang asing oleh tornado. Jangan khawatir, tidak akan ada bahaya. Song Tingyu tiba-tiba mengeluarkan perisai pelangi mengalir dan menarik Kinlai ke dalam. Dengan perlindungan dari flowing rainbow shield, lolongan yang memekatkan telinga di samping mereka tampaknya telah terputus. Keributan yang mengerikan dan mengguncang bumi itu tampaknya telah terjadi secara terpisah. Perisai pelangi yang mengalir di dalam tornado mulai berputar dengan liar. Seolah-olah mereka berada di pusaran air raksasa yang mengjulang ke langit. Keduanya yang tadinya berdiri di dalam flowing rainbow cover dan berpegangan tangan, terhimpit satu sama lain karena putaran flowing rainbow cover. Keduanya tidak punya pilihan selain berpelukan erat agar tidak terlempar dan terpental keluar dari flowing rainbow cover. Perisai pelangi mengalir yang melilit mereka bagaikan telur angsa besar yang terbuat dari pelangi. Perisai itu menggelinding di dalam tornado hingga mereka pusing. Di samping mereka ada angin kencang yang kelabu. Ada banyak batu besar dan pohon-pohon tua yang berputar bersama, tetapi mereka selalu menjaga jarak yang konstan seolah-olah mereka tidak akan pernah bertabrakan satu sama lain. Segala sesuatu yang ditarik akan berada pada jarak yang sama seperti sebelum ditarik. Kita sedang berguling, dan batu-batu besar serta pohon-pohon juga ikut berguling. Semuanya bergerak dengan kecepatan dan arah yang sama, jadi biasanya tidak akan bertabrakan. Jangan khawatir. Di dalam perisai pelangi mengalir, Song Tingyu masih sempat menghiburnya. Meskipun dia tidak tahu mengapa anggota klan iblis bertanduk membiarkan mereka pergi, mereka aman dan akhirnya bisa kembali. Sudah hampir setengah tahun sejak mereka pergi. Siapa yang tahu apa yang terjadi di sana? Ledakan. Sebuah batu besar seukuran batu kilangan tiba-tiba terguling dari samping. Seolah-olah diarahkan kesasaran, batu itu tepat mengenai bagian tengah punggung Song Tingyu. Sebelum dia selesai berbicara, perisai pelangi mengalir langsung hancur. Benturan batu besar itu menyebabkan tubuhnya bergetar hebat, menyebabkan dua jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Bukankah seharusnya mereka tidak saling bertabrakan? Qin Lai berteriak tanpa sadar. Batu besar lain datang dari samping. Seolah-olah diarahkan kesasaran, batu itu mengenai punggung Song Tingyu. Aduh! Song Tingyu mengerang dan tidak dapat menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Darah itu memercik ke wajah Qin Lai. Wajahnya yang cantik tiba-tiba memucat. Seseorang mencoba membunuh kami. Batu besar itu sedang dipandu oleh seseorang, itulah sebabnya batu itu jatuh. Sungguh anggota klan iblis bertanduk yang hina. Mereka tidak menyerang lebih awal karena mereka telah memilih tempat ini sejak lama dan ingin membunuh kita di sini. Cabang-cabang yang menyerupai gigi gergaji itu awalnya sangat jauh dari mereka, tetapi di tengah badai yang mengamuk, pohon-pohon kuno yang menyerupai gigi gergaji itu tiba-tiba berubah arah. Sama seperti batu-batu besar itu, mereka bergemuruh dan menabrak mereka. Sialan! Teriak Song Tingyu. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya ilahi berwarna pelangi, membentuk lapisan-lapisan penghalang pertahanan tebal untuk menahan benturan. Bum-bum-bum-bum-bum-bum. Batang pohon, dan senjata logam tak dikenal semuanya menjadi senjata mematikan yang membombardir perisai yang terbentuk dari cahaya ilahi pelangi dari segala arah. Cahaya di mata Song Tingyu perlahan menghilang. Darah di tubuhnya juga cepat melemah. Enam tanduk, itu adalah prajurit bertanduk enam. Ekspresi Kinlai berubah. Di tengah pusaran tornado yang memusingkan itu, pandangannya kabur, dan dia tidak bisa melihat bayangan yang melintas di depannya. Melihat Song Tingyu yang sudah terluka parah, Kinlai hanya bisa berusaha sekuat tenaga memeluk rat tubuhnya dan menggunakan tubuhnya sendiri untuk menutupi seluruh tubuhnya, mencegahnya diserang lagi. Anehnya, setelah dia membungkus tubuh Song Tingyu dengan tubuhnya sendiri, senjata tajam yang menyerbu mereka dari segala arah tiba-tiba melambat, seolah-olah mereka adalah kuda perang yang lehernya telah dicekik di tengah derap langkahnya. Meskipun batu besar terdekat berusaha sekuat tenaga untuk mengurangi kekuatan dan kecepatan serangannya, batu itu tetap jatuh. Sasaran batu besar itu tetap Song Tingyu. Bagian belakang kepala Song Tingyu tidak dapat ditutupi sepenuhnya oleh Kinlai. Kinlai mengerahkan segenap tenaganya untuk memindahkan tubuhnya, menggunakan punggungnya sendiri untuk menahan serangan yang hendak membunuh Song Tingyu ini. Ledakan. Rasa sakit yang tak terbayangkan mencabik punggungnya. Energi mengerikan yang bagaikan sungai yang meluap melalui bendungan langsung menghantam setiap tulang di tubuhnya. Dia juga tiba-tiba memuntahkan darah. Kepalanya yang tadinya tidak fokus karena tornado, tiba-tiba menjadi kabur. 280. Dalam keadaan linglung, Kinlai merasakan seluruh tubuhnya basah oleh air, dan pakaiannya pun basah kuyuk. Perlahan-lahan ia membuka matanya, ia mendapati dirinya berada di sebuah genangan air yang sangat dangkal. Airnya sangat berlumpur, tetapi tidak dalam, hanya setinggi pinggangnya. Di genangan air yang tak berujung itu, ada tanaman air setinggi manusia. Tanaman air itu berwarna hijau dan sangat lembut, bergerak mengikuti angin. Kamu sudah bangun, suara Song Tingyu yang lembut dan menyenangkan terdengar dari sepetak tanaman air di belakangnya. Kinlai berbalik dan melihatnya menggunakan tangannya untuk menyingkirkan tanaman air yang lebat dan berjalan mendekat. Tubuhnya yang sempurna dibalut gaun berwarna oranya merah. Gaun panjang itu basah kuyuk dan melekat erat pada tubuhnya yang seksi dan mempesona. Tubuhnya yang berlekuk dan mempesona itu disembunyikan dan ditonjolkan, membuat darah seseorang mendidih. Namun, kulitnya tidak begitu bagus dan tampak sedikit pucat. Bahkan matanya yang indah yang biasanya memikat hati tampak sedikit redup. Hanya dengan sekali pandang, Kinlai tahu bahwa lukanya pasti sangat serius. Kemana kamu pergi? Aku bangun sedikit lebih awal darimu. Aku khawatir para ahli iblis bertanduk itu akan mengejar kita, jadi aku berkeliling begitu aku bangun. Wajah Song Tingyu tampak lelah. Kakinya yang indah bergoyang di dalam air saat dia perlahan-lahan mendekati Kinlai. Dia berkata, Kita sudah sampai di lantai 4. Apakah kamu merasa napasmu berbeda? Kinlai menarik napas, tatapannya aneh. Ia berseru pelan, ada sedikit energi iblis bawah di udara, tetapi sangat tipis. Aura di sini adalah koeksistensi energi roh dunia dan energi iblis bawah. Men, mulai dari lantai ini, energi iblis bawah dan energi roh dunia bercampur dan memenuhi setiap sudut. Karena itu, ras jahat di alam neter dan kita manusia. Dapat hidup berdampingan di sini. Song Tingyu menunjuk tanaman air di sampingnya. Ini adalah anggrek pembersih setan. Mereka dapat menyerap energi iblis bawah tanah dan kemudian memuntahkan udara yang dapat kita hirup secara normal. Efek dari anggrek pembersih iblis dan serangga pelindung iblis adalah kebalikannya. Jenis rumput ini sangat subur. Di genangan air tempat kita berada, selama kita menanam selusin atau lebih anggrek pembersih iblis, seratusmu genangan air akan dipenuhi dengan anggrek pembersih iblis dalam beberapa bulan. Mendengar apa yang dia katakan, Kinlai tidak dapat menahan diri untuk tidak memeriksa tanaman air di sekitarnya dengan saksama. Setelah diperiksa lebih dekat, ia menemukan bahwa ada banyak lubang kecil pada daun tanaman air tersebut. Lubang-lubang kecil itu seperti mulut dan lubang hidung manusia, seolah-olah mereka terus-menerus menghirup dan mengembuskan napas. Kinlai menggerakkan hidungnya ke depan dan mengendus. Matanya berbinar dan dia berkata, ini benar-benar ajaib. Seperti yang diduga, anggrek pembersih iblis menyerap energi iblis tipis sambil menghembuskan udara segar. Tak heran jika udara di genangan air ini membuat jantung dan paru-paru terasa nyaman dan alami. Sementara dia dengan penasaran mengamati anggrek pembersih iblis, mata Song Tingyu juga diam-diam menatapnya. Di tengah tornado di bawah, Song Tingyu diserang berulang kali oleh para elit iblis bertanduk. Batu, pohon, dan berbagai senjata logam tak dikenal digunakan untuk menyerangnya. Perisai pelangi mengalir, yang kuat dalam penyembunyian tetapi memiliki pertahanan rata-rata, langsung hancur. Punggungnya juga terkena serangan berulang kali. Dia lengah dan langsung terluka parah. Saat itu, seluruh energi spiritualnya hampir habis. Pada akhirnya, dia tidak bisa mengumpulkan sedikitpun kekuatan. Tepat ketika dia berpikir bahwa dia akan mati, Kin Lai lah yang memeluknya erat-erat dan menggunakan tubuhnya sendiri untuk menahan serangan itu. Pada saat itu, dia terbungkus dalam tubuh Kin Lai. Di tengah tornado yang dahsyat itu, wajahnya menempel di dada Kin Lai. Dia merasa sangat aman. Dia belum pernah merasakan hal seperti itu sebelumnya. Dia tahu bahwa ada batu besar yang datang di belakang kepalanya. Dia tahu bahwa itu adalah satu-satunya bagian yang tidak dilindungi oleh Kin Lai. Dia melihat Kin Lai membungkukkan tubuhnya dan tiba-tiba mengubah posisinya dengan sekuat tenaga. Dia menggunakan punggungnya untuk menerima pukulan mematikan itu. Pada saat itu, tubuh Kin Lai bergetar hebat. Dia langsung muntah darah dan pingsan. Gelombang kejut yang hebat itu menyebabkan dia, yang berada di pelukan Kin Lai, gemetar. Namun, ia tahu bahwa saat itu, selain tubuhnya yang bergetar, ada bagian lain yang bergetar sedikit. Jantungnya. Kenapa? Kin Lai menatapnya dengan heran dan berkata dengan bingung, kenapa kamu diam saja? Kamu terlihat aneh. Kenapa kamu terluka parah? Lukamu tidak ringan. Kau mungkin tidak bisa menggunakan kekuatanmu untuk sementara waktu. Kau perlu menjaga lautan roh dan Tianmu sebelum kau bisa bertarung. Song Ting Yu kembali sadar. Matanya yang indah bersinar karena malu saat dia berkata dengan lembut, bagaimana denganmu? Kamu pingsan beberapa saat lebih awal dariku dalam tornado itu. Bagaimana lukamu? Kin Lai terdiam, lalu teringat sesuatu. Ia buru-buru memeriksa kondisi tubuhnya. Dengan menggunakan kesadaran pikirannya, perubahan-perubahan kecil pada organ-organ, urat-urat, dan tulang-tulangnya tercermin di danau jiwanya. Melalui cermin danau jiwanya, ia dapat melihat dengan jelas kondisi seluruh tubuhnya. Kemudian dia menemukan bahwa tulang-tulang di punggungnya retak. Kulit dan daging di punggungnya robek. Urat-urat dan pembuluh darah di tubuhnya terasa sangat sakit. Bahkan lautan roh dan tiannya juga sangat kacau. Dia tertawa getir dan berkata tanpa daya, aku juga terluka parah. Baik tubuhku maupun lautan roh dan tianku telah mengalami pukulan berat. Kekuatan yang bajingan itu tempelkan pada batu besar itu telah melukai tubuhku dengan parah, dan kekuatan yang tersisa bahkan telah mengalir ke lautan spiritual dan tianku, menyebabkannya terus-menerus bergejolak. Aku butuh waktu untuk menyesuaikan kekacauan itu sebelum aku dapat mengedarkan kekuatan spiritualku untuk pulih. Kau tahu bahwa yang menyerang adalah seorang pendekar bertanduk enam, dan targetnya sepertinya adalah aku. Kenapa, kenapa kau melindungiku? Serangan terakhir itu begitu mengerikan hingga bisa merenggut nyawamu. Kenapa kau menghalanginya untukku? Tatapan mata Song Tingyu dalam dan tak terbatas. Ekspresi yang tidak dapat dijelaskan dan rumit muncul di wajahnya saat dia diam-diam menatap Kin Lai dan bertanya. Kenapa, Kin Lai terdiam lalu menggelengkan kepalanya karena bingung. Di bawah tatapannya yang dalam, dia berkata, Aku tidak tahu. Aku tidak terlalu banyak berpikir saat itu, dan aku tidak punya waktu untuk berpikir. Bagaimanapun, aku hanya melakukannya. Riak muncul di danau hati Song Tingyu. Cahaya aneh di matanya yang indah perlahan-lahan menjadi cerah, dan suaranya menjadi lebih lembut. Kamu mengatakan bahwa kamu tidak berpikir sama sekali. Kamu hanya melakukannya secara naluriah. Oh, seharusnya begitu. Saya juga tidak begitu yakin. Kin Lai menjawab dengan santai. Song Tingyu tiba-tiba terdiam. Dia tidak menatap Kin Lai lagi. Sebaliknya, dia menundukkan kepalanya sedikit. Ekspresi yang tidak dapat dipahami Kin Lai muncul di wajah cantiknya. Tampak seperti kebingungan, keterkejutan, kegugupan, dan kegembiraan. Dia tidak dapat mengatakannya. Melihatnya terdiam, Kin Lai tidak melanjutkan bertanya. Dia berdiri di genangan air dan mulai menyesuaikan lautan roh dan tiannya untuk pulih dari luka-lukanya. Kekacauan di lautan roh dan tiannya perlu diselesaikan secara perlahan. Jika tidak, sirkulasi energi roh akan terhambat, dan itu akan membawa ketidakstabilan ke wilayahnya. Oleh karena itu, ia harus mengurusnya terlebih dahulu. Akan tetapi, saat dia hendak menstabilkan lautan roh dan tiannya, dia menemukan bahwa lewat sebuah pikiran, energi roh darah kental mengalir keluar dari darah di tubuhnya. Dari soul lake miliknya, dia bisa melihat gumpalan energi darah merah menguap dari darahnya. Gumpalan itu membawa aroma manis dan mengalir melalui tulang-tulang yang retak di punggungnya. Dagingnya terkoyak, dan urat-uratnya mengalir melalui tubuhnya. Rasa sakit yang menusuk di tubuhnya segera berhenti saat gumpalan energi darah menyebar. Energi roh darah bagaikan obat mujarab yang menghangatkan lukanya. Energi itu mengalir dalam tubuhnya, membantunya menyembuhkan luka-lukanya dan meredakan kelemahan pada urat-uratnya. Meskipun lautan roh dan tiannya masih dalam keadaan tidak teratur, luka-luka di tubuhnya dengan cepat menjadi stabil di bawah pengaruh energi roh darah. Energi darah yang sangat kuat dilepaskan dari tubuhnya. Dia tidak hanya diam-diam terkejut, bahkan Song Tingyu menyadari perubahan dalam tubuhnya. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk menatapnya dan berkata, energi darahmu cepat terisi kembali. Energi darah adalah kekuatan kehidupan, fondasi daging dan darahmu. Energi darah adalah cara terbaik untuk menyembuhkan luka fisik. Seni roh darah yang kamu kembangkan benar-benar seni roh yang ajaib. Mata Kinlai tiba-tiba berbinar. Ia berseru pelan, energi darah adalah kekuatan kehidupan. Energi itu dapat menyembuhkan luka parah di tubuh, menyesuaikan tubuh, dan menstabilkan luka. Heh, sepertinya lelaki tua Sueli tidak berbohong padaku. Seni roh darah benar-benar memiliki beberapa kegunaan. Tahukah kamu mengapa kuil delapan ekstrim dan aliansi Suantian ingin menghancurkan sekte persenjataan? Song Tingyu memutar matanya ke arahnya. Tentu saja karena sekte persenjataan merupakan ancaman bagi Anda. Kinlai berkata dengan lugas. Ya, sekte persenjataan adalah ancaman bagi kita. Namun, jika para perajin itu hanya fokus pada pembuatan artefak, bagaimana mungkin mereka menjadi ancaman bagi kita? Ekspresi Song Tingyu menjadi serius. Yang benar-benar kita takuti adalah Suemao dan Langye. Pertumbuhan Suemao yang terus-menerus, kekuatan Langye, dan ruang pertumbuhan yang mengerikan itulah yang kita takutkan. Dan semua ini karena seni roh darah yang kau kembangkan. Seni roh inilah yang menciptakan Suemao, menciptakan Langye, dan memberi Langye hak untuk mengancam kita. Ekspresi Kinlai bergetar. Satu seni roh darah, dan yang dimodifikasi, telah mengubah tombak api menjadi Suemao, kekuatan yang mengerikan. Jelas terlihat betapa ajaib dan mengerikannya seni roh ini. Alasan kami ingin menghancurkan sekte persenjataan juga untuk mendapatkan seni roh darah. Song Tingyu menatapnya. Sekarang kamu tahu betapa kuat dan mengerikannya seni roh ini. Kinlai mengangguk sedikit. Seseorang datang dari dekat sini. Alis Song Tingyu terangkat. Dia menyentuh gelang di lengannya dan melihat ke arah tertentu. Ekspresi Kinlai sedikit berubah. Tanpa sadar, dia mengeluarkan bom Terminator yang mendalam dan bersiap menghadapi pendatang baru itu. Jangan terlalu gugup. Pendatang baru itu harus dari kuil delapan ekstrim, atau praktisi bela diri dari pasukan bawahan mereka. Song Tingyu merasakan sejenak dan berkata, alam mereka juga tidak tinggi. Mereka hanya berada di alam pembukaan kelahiran dan alam manifestasi. Kinlai menghela napas lega secara rahasia. Ayo, kita akan mendekati posisi mereka dan bertanya kepada mereka tempat apa ini. Kita akan mencari tahu di mana tornado itu berada. Song Tingyu menunjuk ke suatu arah, lalu sedikit mengernyit. Ia mengingatkan dengan lembut, Jangan bilang kau Kinlai dari sekte persenjataan. Sedangkan aku, aku juga bukan Song Tingyu dari aliansi Suantian. Kamu telah membunuh terlalu banyak orang dari lima kekuatan di sekte persenjataan. Jika orang tahu itu kamu, akan ada masalah. Sedangkan aku, aku memiliki identitas khusus di aliansi Suantian, dan aku telah menyinggung banyak orang dari kuil delapan ekstrim selama bertahun-tahun. Itu akan sedikit merepotkan. Kamu bahkan takut pada praktisi bela diri Natal Opening Realm dan Manifestation Realm. Kinlai terkejut. Song Tingyu memutar matanya ke arahnya dan berkata pelan, Tentu saja aku tidak takut di masa lalu. Namun, saat ini, kondisi tubuhku terlalu buruk, dan aku belum sempat pulih sepenuhnya. Aku jelas tidak bisa menyerang tanpa ragu-ragu. Sebaiknya hindari konflik jika memungkinkan. Oh, Kinlai mengerti. Terima kasih. 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 Terima kasih.